Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi teman-teman Selamat datang di perancangan Mall 2 Jadi secara jadwal di pertemuan ke-12 Atau paling tidak ini menjadi pertemuan 3 terakhir Kita sudah masuk di pelaporan Penyusunan laporan Tetapi karena proses drafting Kita baru membahas secara umum Belum secara detail Sehingga saya mundur Mundur ke pertemuan 11 Dengan topik presentasi drafting Saya berharap nanti Mekanisme presentasi drafting ini Saya akan berikan gambaran umumnya Jadi kurang lebih estimasi Akan dilakukan selama 15 menit Nah setiap kelompok akan diminta Mempresentasikan secara acak Jadi misalnya Saya menunjuk kelompok Lego Lego Tempatnya gian Misalnya Tapi Tidak semua gambar Saya inginkan dia tunjukkan Misalnya gini Tolong tunjukkan ke saya Gambar esitotal Nah berarti Cukup Dipresentasikan Esitotalnya saja Nah tetapi memang Tidak 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 Spesifik ke Apakah Gambar yang Mesti ditunjukkan Hanya satu atau dua Enggak Tapi saya Kurang lebih Akan meminta Teman-teman Untuk menunjukkan Paling sedikit Tiga gambar Tergantung nanti Waktu presentasi Dan waktu koreksi Yang memungkinkan Atau tidak Tapi paling tidak Minimal tiga gambar Kita Selesaikan Nah saya berharap Dengan adanya Seperti ini Nanti akan Membangun Antusiasme Dan diskusi Grup kita Jadi Kesalahan yang sudah Teman-teman Lakukan Atau mungkin Koreksi yang sudah Teman-teman terima Nanti bisa diadopsi Oleh kelompok lain Jadi Akan lebih Mengefektifkan Waktu Sehingga Pembahasannya Tidak Sama terus Karena Topik Gambar yang Dibahas Pun berbeda Dengan yang lain Jadi kurang lebih Seperti itu Kemudian untuk Saran perbaikan Ini berlaku Untuk semua kelompok Jadi misalnya Kelompoknya Gian tadi Terdapat Saran Misalnya Berkaitan Dengan letak Pengambilan Ukuran Berarti Ini berlaku Untuk semua Kelompok Baik Kelompok yang Sudah betul Ataupun yang Mohon maaf Masih Salah Jadi ini Akan berlaku Sehingga Di akhir Nanti Ketika sudah Di upload Ulang Saya akan Distribusikan Ke Pak Atet Dan Pak Agung Untuk melakukan Pengecekan Secara final Jadi Nanti akan Keluar nilai Dari Pak Atet Dan Pak Agung Jadi untuk Saringan Pertamanya Ini Dengan saya Kemudian Sekarang Saringan Keduanya Pun dengan saya Nah baru Nanti Kalian akan Diberikan Nilai Nah Untuk Meningkatkan Antusiasme Teman-teman Jadi penilaian Keaktifan Di pertemuan Ini akan Dikali dua Untuk Saran Dan koreksi Jadi kalau Pertanyaan Tetap satu Tapi kalau Untuk Saran Dan koreksi Nanti akan Dikalikan Dua Jadi kurang Lebih Hanya itu Teman-teman Yang Akan Kita Lakukan Di Pagi Sampai Siang Ini Mungkin Ada pertanyaan Dulu Sebelum Kita Mulai Cukup Cukup Baik Oke Untuk Mempersingkat Waktu Kemarin Grup Yang paling Terakhir Resentasi Siapa Grupnya Siapa Kelompok Saya Mas Konco Sinau Konco Sinau Sekarang Jadi Grup Yang Pertama Silahkan Dipersiapkan Saya Stop Screen Dulu Silahkan Viko Dan Kawan-kawan Baik Mas Izin Share Screen Ya Mas Ya Mungkin Untuk Teman-teman Ignatius Sangur Muhammad Rifai Dan Vibayu Apakah Sudah Siap 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 Kalau sudah siap Semuanya Dipersilakan Untuk Saudara Untuk Membuka Presentasi Pada Oke Saya Akan Membuka Presentasi Pada Pagi hari Ini Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Semuanya Untuk Mas Eko Mas Tenly Selamat Pagi Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kepada Kelompok Konco Sinau Kami Akan Mempresentasikan Pekerjaan Kami Next Dari Minasinya Untuk Dari Nomor 21 2 Sama 33 Itu Pandangan Dari Samping Kanan Terus Untuk Nomor 22 23 11 25 3 4 15 25 Dan 30 Itu Pandangan Dari depan Dan Untuk Nomor 6 29 1 18 7 20 Dan 5 Pandangan Dari atas Untuk Untuk Detail Nomornya Itu Ada Semua Di Tabel Yang telah Disediakan Di samping Kanan Itu bisa Dilihat Itu untuk Gambaran Dari Main Isi Mungkin Bisa Disebutkan Mas Coy Untuk Oke Penomoran Letakannya Dan Nama part Tersebut Terima Kasih Untuk Nomor 30 Itu Namanya Itu E-plot Terus Untuk Nomor 2 Itu Namanya Core Plate Dan Untuk Nomor 21 Itu Namanya Bottom Plate Nah Itu Untuk Yang Dari Tampilan Sebelah Kanan Pantangan Sebelah Kanan Terus Untuk Tampilan Di depan Itu Untuk Nomor 22 Namanya Lower Ejector Plate Nomor 23 Itu Upper Ejector Plate Dan Nomor 11 Itu Baut M M1 MC10 C30 C30 Nomor 25 Itu Return Pin Nomor Maaf Di Saya Gambarnya Agak Pecah Jadi Saya Mesti Nomor 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 Itu Baut MC10 C30 Dan Nomor 25 Itu Return Pin Nomor 3 Itu Ejector Leader Bus Dan Nomor 4 Itu Ejector Leader Pin Nomor 15 Itu Special Block Nomor Stop Mas Saya Mau Tanya Langsung Sebenarnya Tujuan Kamu Menjelaskan Main IC Itu Apa Yang Informasi Apa Yang Pengen Kamu Sampaikan Selain Hanya Menyebutkan Nomor Dan Nama Part Ya Gimana Mas Sebenarnya Kamu Ingin Menyebutkan Atau Akan Ingin Menyampaikan Informasi Apa Terkait Main IC Selain Menyebutkan Nomor Dan Nama Part Karena Kalau Itu Kita Semua Bisa Baca Jadi Minis Itu Bentukan Dari Gambaran Tersebut Dan Itu Perletakan Untuk Nomor Sekian Dia berada Di bagian Sekian Nomor Sekian Berada Di bagian Sekian Mas Oke Ada Lagi Kurang Lebih Oke Baik Sudah Cukup Atau Mau Dilanjutkan Lagi Cukup Mas Cukup Baik Silahkan Dilanjut Dilanjut Di gambar Kedua Ya Ya Apakah Suara Saya Terdengar Dengan Jelas Jelas Siap Kali ini Saya akan Menjelaskan Drafting Untuk Insert Cavity Nah Drafting Insert Cavity Ini Menggunakan Material S 55C Dengan Dimensi Luar 164 Dikali 11 117 Dikali 15 Millimeter Dengan Kuantitinya 1 2 Nah Dari Insert Cavity Ini Proksesnya Menggunakan Kontur Dengan Dicam Dan Ddm Lalu Dengan Finishing Dengan Dipoleh Dengan Toleransi Yang Lebarnya Itu Minus 0,1 Dan Minus 0,3 Untuk Toleransi Manjangnya Yang 164 Itu Minus 0,1 Minus 0,3 Lalu Toleransi Geometrinya Dengan Tegak lurus 0,02 Dengan Sejajaran 0,02 Lalu Ini Ada Potongan Di Seksyen A Yang Menunjukkan Di Bagian Bawah Dan Ada Juga Potongan Seksyen B Di Bagian Pandangan Samping Dengan Koordinat Koordinat Ukuran Itu Di Bagian Cengah Di Lubang Pro Koordinat Hatumnya Di Lubang Segeru Lalu Untuk Tebal Stats Nya Itu Kedalaman Stats Lubangnya Itu 0 1,8 Millimeter Untuk Kedalaman Bagian Itu letaknya Dimana Untuk Untuk Letak Apa Mas Yang Tadi Kamu Sebutkan 0, Sekian Itu Dimana Itu 1,8 Itu Di Ini Mas Di Stats Yang Tonjolan Lubang Tonjolan Legonya Oke Itu Tingginya Dan Untuk Tinggi Legonya Itu 9,7 Kilimeter Itu Kan Jadi Jadi Scale Oke Ini Apa Alasannya Pakai Toleransi Khusus Di Sisi Terluarnya Apa Kenapa Ini Sebagai Poros Jadi Kita Minus Karena Biar Saat Pas SC Mudah Dikasih Toleransi Khusus Pas SC Dengan Cavity Plate Tapi Pasangannya Pakai Apa Pasangannya Dia Khusus Juga Ukurannya Maksimumnya Berapa Maksudnya Gini Kalau Ini Berada Di Minus Paling Kecil Terus Pasangannya Di Plus Paling Gede Berarti Maksimum Tolerat Maksimum Celaya Berapa 0,3 Berarti Disana Ukurannya Misalnya Kalau panjang Berarti Disana 164 0 Disana Berarti 0 minus Tadi Ketamu Plus Karena Disini Minus Paling Kecil 0,3 Kan Berarti Disana Pasangannya 0 Sama Minus Juga Iya Katanya Plus Plus Tadi 0 Lama Plus Paling Kecil Kalau Plus Berarti Harusnya Lebih Dari 0,3 Kan Ini Sudah Minus 0,3 Paling Kecil Iya Nanti Tolong Dipastikan Lagi Terus Catatannya Adalah Tujuan Kamu Melakukan AC Ini Itu Apa Pengen Itu Sesak Longgar Atau Pas Untuk SC Itu Pas Soalnya Kalau Nanti Longgar Oblak Itu Nanti Nggak Center Nah Kalau Pas Berarti Idealnya Ada Diangka Berapa Toleransinya Kalau Saranku Kalau Misalnya Mau Pas Jangan Lebih Toleransi Maksimumnya Lebih Dari 0,05 Kalau Pas Ya Dibuat Misalnya Antara Itu Ya Boleh Misalnya Minimumnya Ada celah 0,02 Atau Maksimumnya 0,07 Maksudnya Itu Gini Misalnya Misalnya Kamu Punya Ukuran Itu Punya Ukuran 164 164 Porosnya Berarti Dia Boleh Minus Gitu Ya Itu Antara Misalnya 0 Sampai Minus 0,05 0,05 Misalnya 0,05 Misalnya Berarti Pasanganmu Si Lubangnya Itu Atau Di Cavity Itu Ambil Selah Yang Paling Ambil Selah Yang Tidak Melebihi Dari Yang Tadi Batas Batas Dimintakan Direkomendasikan Misalnya Kalau Pas Ya Rangenya Kurang Lebih 0,05 Atau Lebih Sedikit Misalnya Sampai Ke 0,07 Ya Tinggal Dikurangi Aja Berarti Bagian Lubang Kamu Atau Ini kan Di Insert Oh Sorry Ini belum Nanti saya Tampilkan Nanti saya Tampilkan Biar kamu Tidak Bingung Di Insert Itu Ukurannya 0 Minus Kemudian Di Cavity Berarti Kan 164 Plus Dulu Kan Nah Plusnya Misalnya Karena 0,05 Itu Sudah Jadi Maksimum Berarti Misalnya Plusnya Jangan Terlalu Banyak 0,02 Misalnya Dan 0 Nah Berarti kan Kalau Disini Celah Terbesarnya Atau Kemungkinan Terbesarnya Ketika Ada Di Kondisi Cavity Plus 0,02 Dan Insert Minus 0,05 Artinya Ukuran Terbesarnya Atau Celah Terbesarnya Berada Di Angka 0,07 Nah Itu Contoh Misalnya Kalau Mau Pakai Pas Tapi Tapi Kalau Misalnya Tadi Sesuaikan Mas Saya Mau Pas 0,05 Alasannya Kenapa Karena Ini Sambungannya Utama Karena Ini Utamanya Ini Kan Utama Antara Insert Dan Cavity Maka Koordinat Tidak Tidak Boleh Bergeser Sekian Kalau Besernya Sekian Nanti Terjadi Ketebalan Yang Berbeda Misalnya Gitu Kalau Misalnya Mau Saya Mau Pasin Aja Mas Suayannya Di 0,05 Maksimumnya Ya Berarti Dibagi Dua Aja Berarti Yang Insert 0 Sampai Minus 0,025 Yang Cavity 0,025 Sampai Ke 0 Berarti Celah Maksimum Yang Kalian Ijinkan Adalah Ketika Kondisi Insert Minus 0,05 Dan Cavity Plus 0,05 Atau Celah Maksimumnya Sekarang Menjadi 0,05 Gitu Saya Boleh Coret Coret Nggak Boleh Boleh Ntar Saya request Control Oke Nah Contoh Ini Iya Kan Nah Disitu kan Terdapat 164 Minus 0,1 Minus 0,3 Tadi Fai mengatakan Bahwa Toleransi Yang ada Di Cavity Itu Plus Plus Nah Saya Abaikanlah Misalnya Contoh Dulu Aja Misalnya Yang di Cavity Itu Adalah 164 Plus 0,3 Plus 0,1 Misalnya Saya Baru Ini Baru Contoh Aja Plus 0,3 Plus 0,1 Artinya Di Dalam Perakitannya Kalian Punya Celah Paling Besar Dan Celah Paling Kecil Nah Jelas Jelas Kali Celah Paling Besarnya Adalah 0,6 Sedangkan Celah Terkecil Adalah 0,2 Itu Pada Saat Gimana Kondisi Apa Kondisi Terbesarnya Adalah Ketika Di Lubang Cavity Mengalami Ukuran 164,3 Dan Di Insert Cavity Mengalami Ukuran 163,7 Itu Akan Mengalami Celah Terbesar Balik Lagi Tujuan Kalian Untuk Merakit Dua Benda Ini Adalah Suayanya Pas Kenapa Karena Disitu Terdapat Produk Utama Yang Akan Dicetap Nah Sehingga Saya Menyarankan Tadi Kalau Memang Ingin Dibuatkan Pas Maka Ya Ukurannya Jangan Terlalu Besar Karena Kalau 0,6 Dan 0,2 Padahal Ketebalan Bendamu Paling Hanya Sekitar 1,2 Itu Berarti Bisa Setengah Produk Bisa Geser Artinya Kalaupun Produk Bergeser Jadi Yang Paling Tipis Nanti Bisa 0,6 Yang Paling Besar Dindingnya Bisa 1,8 Nah Itu kan Karena Untuk Menjaga Ukuran Itu Sehingga Toleransi Yang Diberikan Pada Insert Dan Juga FVT Kalau Bisa Jangan Terlalu Besar Nah Tadi Saya Sempat Memberikan Satu Alternatif Ukuran Misalnya Dibuat Celah Maksimum Yang Dijinkan Adalah 0,05 Nah Tinggal Kalian Pasangkan Aja Di 164 Itu Misalnya 164 Plus 0 Minus Berarti 0,025 Itu Salah Satu Contoh Berarti Untuk Di Cavity Untuk Di Lubang Bagian Cavity Dibuat Sebaliknya Berarti Plus Dan 0 Nah Tetapi Aktual Pembuatannya Kan Susah Karena Bidangnya Luas Kemudian Bidangnya Juga Panjang Sehingga Seperti Di Pertemuan Sebelumnya Saya Sempat Menyampaikan Bahwa Untuk Memudahkan Assembling Kalian Bisa Menggunakan Kombinasi Pin Dan Baut Ini Waalaikumsalam Ini Saya Belum Melihat Ada Letak Pin Dan Baut Pada Insert Cavity Ini Jadi Mungkin Nanti Bisa Ditambahkan Misalnya Disini Dibuat Ada Empat Itu ya Dua Untuk Pin Misalnya Atau Dua Untuk Baut Atau Mau Seperti Apa Ya Terserah Dari Kompok Ini Tapi Yang Jelas Selain Dibuat Toleransi Yang Ditujukan Untuk Suaian Yang Pas Kalian Juga Mesti Mengatur Penguncinya Gitu Ya Penguncinya Itu Kan Misalnya Supaya Terjaga Senternya Ya Bisa Juga Pakai Pin Berarti Kasihlah Lubang Untuk Pin Di Cavity Dan Juga Insert Nah Untuk Peletakannya Ya Terserah Dari Kalian Seperti Seperti Itu Mungkin Dari Pak Ada Tambahan Pak Silahkan Pak Iya Sebentar Saya Baru Masuk Oke Ini Kelompoknya Apa Kelompoknya Arviko Iya Pak Oke Pertama Kita Kan Kalau Sudah Masuk Drafting Ini Adalah Memastikan Nanti Bagaimana Langkah Pengerjaannya Dan Pengukurannya Jadi Anda Harus Membayangkan Anda Sebagai Orang Yang Akan Mengerjakan Sama Yang Nanti Kalau Sudah Selesai Yang Akan Ngukur Lebih Lanjut Lagi Nanti Anda Harus Memposisikan Untuk Orang Yang Assembling Jadi Orang Desain Harus Mekirnya Sampai Kesana Nah Tadi Sudah Dibahas Mas Eko Ari Kalau Ini Insertnya Ini Insert Ya Insertnya Pak Insertnya Terus Insert Cavity Insert Cavity Iya Pak Betul Blok Cavity Sendiri Blok Cavity Coba Kalau Blok Cavity Bisa Ditampilkan Nggak Ya Maksudnya Referensinya Terus Kolam Itu Ngukurnya Gimana Gitu Ini Untuk Cavity Plate Blok Cavity Nah Itu Kan Selalu Biasanya Apa Namanya Satu Lubang Dari Guide Guide Itu Dipakai Untuk Referensi Coba Dibesaran Bisa Nggak Saya Nggak Kelihatan Nih Kecil Itu Yang Dipakai Referensi Pojok Kanan Bawah Itu Ya Coba Dibesarin Bisa Nggak Kamu Kasih Toleransi Berapa Memindahkan Referensinya Itu Nggak Bisa Di Zoom Bisa Di Zoom Nggak Minta Tolong Ini Sudah Di Zoom Pak Oh Cuma Delay Nah Itu Berapa Itu 115 Atau Yang Mana Mindah Mindahkan Referensi Dari Lubang Pilar Ke Titik Ini Kan Kita Logikanya Ini Mau Membuat Kamu Mengerjakan Dimiling Jadi Kamu Harus Membayangkan Orang Yang Dimiling Mau Mengerjakan Diambil Pertama Settingnya Kan Setelah Siku Lubang Itu Posisi Siku XJ Kemudian Flat Ke arah Z Juga Flat Artinya Di Touch Beberapa Permukaan Juga Flat Tergantung Alat Ukurnya Mesin Bagaimana Kemudian Ambil Zero Lubang Pilar Gitu Gitu Gak Yang Kamu Pakai Referensi Gitu Gitu Gak Pakai Apa Misalkan Pakai Kalau Sudah Gini Sebenarnya Centrofek Tidak Bisa Gitu Sudah Mainnya Dengan Touch Centrofek Errornya Kemungkinan Besar Apalagi Kalau Produkmu Itu Tadi Sudah Kayak Lego Itu Presisi Kategorinya Gitu Gitu Gak Bisa Ini Nyari Lubangnya Misalkan Anda Pakainya Dial Oke Di Dial Terdapat Titiknya Nol Terus Mindahkan Referensi Itu Menjadi Referensi Kamu Bikin Kolam Tengah Itu Referensinya Dimana Bikin Kolam Untuk Nanti Insert Cavity Tadi 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 Datum Ya Pak Tadi Datum Ya Pak Terus Datum Datum Membuat Kolam Itu Dimana Ukurannya Kan Ada Itu 13 Berapa Itu 11 7 Terus Itu 37 Kali Leb Lebarnya Panjangnya Berapa Sih Sorry Sorry Gak Kelihatan Saya 164 Toleransinya Itu Itu Referensi Tengah Bikin Kolam Tengah Tengah Berarti Memindahkan Datum Ketengah Kalau Mindahkan Datum Ketengah Berarti Datum Itu Harus Ada Toleransinya Gak Bisa Sembarangan Pakai Toleransi Umum Contoh Misalkan Itu Adalah 117 Dan 115 Atau Berapa Itu Itu Kalau Gak Ada Toleransinya Kalau Nanti Meleset Gimana Kalau Yang Baca Toleransinya Umum Berarti Bergeser Nanti Itu Baru Lubangnya Sudah Bikin Bergeser Nanti Kalau Di Insert Tambah Bergeser Paham Nanti Nanti Toleransi Logikanya Kamu Harus Urutkan Dari Referensi Yang Menjadi Referensi Utama Atau Global Datum Itu Adalah Kalau Di Mold Bist Memang Ambil Satu Lubang Biasanya Gitu Biasanya Gitu Karena Ini Lubang Gait Bas Dan Gait Pilar Ini Adalah Dengan Toleransi Sudah Bagus Sesuanya Biasanya Sudah H7 G6 Atau H7 H6 G6 Seperti Itu Maka Angka 115 Dan 117 Ini Harus Kasih Toleransi Dulu Kalau Mau Mendahkan Datum Dan Kamu Tidak Boleh Nol Plus Ata Nol Minus Kalau Perlu Plus Minus Dan Plus Minus Bermahannya 2 peratus Gitu Ya 2 peratus Itu ada yang memakai Memakai aturannya memang gitu Jadi Jadi ada beberapa orang Moldmaker Itu Nanti Lubang Cavite Itu Diambil Di Tengah-tengah Presensinya Tapi Itu Sesuatu Yang sulit Diukur Artinya Kita Sekarang Berpikir Sebagai Orang QC Gantian Kalau Sudah Jadi Apakah Tengah-tengah Itu Bisa Diukur Yang Ada Toleransinya Tadi Misalkan 115 117 Itu Ada Toleransinya 2 Peratus Itu Bisa Diukur Nggak Bisa Tapi Susah Bisa Tapi Susah Tetap Kan Ngukurnya Jadi Di Touch Kalau Pakai CMM Karena Memang Kalau Sudah Bikin Mold Itu Alat Ukurnya CMM Jadi Nggak Pakai Kaliper Lagi Itu Nggak Model Saya Pakai CMM Diukur Di Touch Hasilnya Dinding Kanan Dinding Kiri Dibagi Dua Terus Dipindahkan Kan Gitu Kan Gitu Kan Paling Seperti Itu Benar Atau Tidak Tapi Ada Orang Yang Itu Kan Kalau Seperti Itu Sudah Turun Mesin Masalahnya Sudah Turun Dari Mesin Miling Gitu Nanti Nanti Kalau Tidak Tepat Kan Naikkan Lagi Sesuatu Yang Tidak Gampang Gitu Baru Settingnya Dari Awal Lagi Nah Maka Ada Orang Yang Mengambil Memindahkan Referensinya Itu Di Pojok Misalkan Saya Cora-cora Nggak Bisa 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 Pak Kelihatan Nggak Ya Nggak Muncul Ya Gini Aja Biasanya Terus Ada Yang Ngambil Referensi Pojok Misalkan Pojok Itu Tadi Datum Dari Lubang Ini Kemudian Diambil Saja Pojok Pojok Misalkan Dinding Apa Namanya Kolam Cavity Yang Sisi Pojok Kanan Bawah Juga Nanti Karena Apa Itu Orang Yang Di Di Meshining Bisa Paling Tidak Ngukur Mereka Bisa Ngukur Karena Real Kalau Center To Center Itu Nggak Real Jadi Orang Nggak Bisa Ngecek Murni Berdasarkan Program CAM Atau CNC Program CNC Program CNC Itu Ya Harusnya Kan Dipercaya Tapi Kan Tergantung Mesinnya Gitu Tergantung Mesinnya Itu Artinya Pada Saat Memindahkan Tadi Tergantung Cutternya Juga Kalau Kebetulan Kolamnya Pendek Mungkin Errornya Nggak Banyak Karena Pengasaan Karena Dan Sebagainya Offsetnya Mungkin Harus Dicek Juga Tapi Kalau Pandalem Apakah Sepanjang Cutter Itu Yakin Lurus Nanti Hasilnya Kalau Nggak Pada Saat Dimasukkan Di Insertkan Itu Bisa Kemungkinan Bergeser Nah Ini Kalau Bergeser Itu Kita Harus Mikir Jauh Nanti Orang Yang Setting Fitting Itu Akan Berat Kok Depress Malah Nggak Pas Posisi Karena Kenapa Ya Bergeser Bergesernya Bisa Satu Peratus Dua Peratus Ke Satu Sisi Kalau Bergeser Ke Kanan Ke Kiri Kan Jadi Nggak Masuk Itu Gitu Jadi Cara 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 Memberikan Toleransi Itu Ikuti Orang Yang Mengerjakan Dan Ngukur Itu Kalau Anda Pakainya Referens Tengah Ya Berarti Nanti Ini Benar-benar Misalkan Gini Mikir Juga Kalau Misalkan Referensi Tengah Nih Kalau Lubangnya Kemudian Jadi Terus Insertnya Tadi Cavity Itu Minus 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 Kanan Kan Nggak Tau Gitu Kan Karena Kan Tadi Di Tengah Tengah Gitu Orang Yang Di Bagian Fitting Atau Assembling Ini Saya Ganjel Sisi Satu Sisi Saja Atau saya ganjel dua sisi Atau saya Kalau diganjel terlalu tipis Saya titik dengan las Kemudian saya Vanishing Di kikir lagi Itu kemana Itu kemana kan harus tahu Harus ngerti Maka harus dapat data Dari orang QC Tapi kalau seperti itu kan Jadinya enggak ada gunanya Artinya gini Kalau di jaman sekarang itu Bikin mall itu harapannya dari mulai Desain dibuat sama Di assembling itu Sudah matching semua Itulah kecepatan membuat mall itu sekarang di situ Kalau masih di akal Oleh orang setting finishing Oleh orang day finishing Itu enggak ada artinya Toleransi yang kamu gambar tadi Karena apa nanti biar orang Assembling yang ngakali Nah itu kan enggak bisa Itu nanti menjadi Lama gitu Lama dan mahal Murnya gitu Itu Sudah nangkep belum? Iya Pak Nah ini Jadi Ini Ini baru Baru satu posisi ya Oke Terus Balik lagi ke Ini kan logikanya disini udah paham Kemudian balik lagi ke insert cavity lagi Insert cavity Ya Nah Sekarang Ini reference tengah juga ya Reference tengah ya Sama dengan Blok cavity atau cavity plate lah Ya Referensi tengah toleransinya berapa plus minus ini? Angkanya 164 sama 117 itu toleransinya berapa? Minus Pasangannya yang tadi ya Pasangannya yang tadi ya Iya Pak Kenapa minus minus? Kenapa minus? Biar masuknya gampang gitu? Iya Pak Kalau masuknya gampang Tapi Kocak dong Maksudnya Kocak itu bukan lucu Maksudnya Longgar gitu kan Longgar dong jadinya Iya gak? Nah Longgarnya Mau digiring kemana nih? Karena kan referensi tengah Kan gitu Longgarnya Artinya Kalau pada saat masang itu Saya ganjel dengan Misalkan ini Ternyata Longgar Berapa tadi sudah dibahas Mas Eko Hari Misalkan 0,1 Atau 0,1 0,1 itu besar Kalau produknya Produkmu itu Ukuran berapa itu? Produkmu kecil gitu Terus Tebal dindingnya berapa? Tebal dindingnya Legonya 1,2 Pak 1,2 0,1 Itu kalau gak match gitu Nanti Kanan kiri gitu ya Itu tebal dindingnya Kalau 1,2 masih Belum masuk kategori Tin wall Kalau kategori tin wall Itu nanti Bisa Yang sangat tipis Yang satunya Kelihatan sekali Gitu cacatnya Gitu Tapi kan efeknya Kan bisa banyak Gitu Nanti Kalau itu Ini kan matching Matching Masalahnya Lego itu Kan bisa jadi Gak pas Kan gitu Nah Maka Gak mudah gitu Kalau minus-minus itu Nanti Ngepaskannya Gak apa Biasanya Ini kalau Cara lama Cara lama itu Orang ini malah Diplaskan dulu Tapi tadi itu Cara yang salah Menurut saya Artinya teknologi itu Tidak membantu Akhirnya Yang akan Atau Desain itu Pada akhirnya Jadi kamu ngasih Ukuran itu Toleransi Jadi gak Gak penting Itu nanti Ngandalin orang Setting Finishing lagi Logikanya Biasanya Kalau lubangnya itu Sudah 0-0 Gitu ya Ini Biasanya Orang Orang zaman dulu Kalau takut gitu Zaman-zaman Masih belum punya Pengalaman Bikin wall Itu diplaskan dulu Kenapa diplaskan dulu Ya nanti Biarin aja Di finishing Sama orang Di finishing Di Kikir pelan-pelan Kan Pasti Masuk kan gitu Biasanya gitu Karena apa Kalau sudah diminuskan Kalau sudah Sudah Kurang dulu Materialnya Itu ngejarnya Ganjelnya malah susah Ganjel yang tipis Gak ada Di titik las Nanti tidak Tidak semua titik Kena gitu kan Apa namanya Bisa Meratakan gitu Malah susah Biasanya orang Di pluskan dulu Itu Cara yang salah Cara yang benar Di hitung Gitu Di hitung Seperti yang disampaikan Mas Eko Ari tadi Saya Kalau disana tadi Kemungkinannya Saya ngasih toleransinya 0 0 Atau 0 Plus 2 peratus Disini Bagaimana Ya 0 Atau Kalau maksimum Ya minusnya Minus 2 peratus Itu totalnya Sudah 4 peratus Sudah besar Sebenarnya Tapi kalau untuk Mulk yang tidak Presisi 400 masih oke Tapi nanti Kalau untuk Mulk yang Presisi Kayak Casing handphone Dan sebagainya Sudah gak main Gak bisa masuk Mereka pakai Toleransinya Peribu Gitu 0 Plus 5 Peribu Gak Terus Ini ukurannya 164 Kok dikasih Toleransinya Presisi Ya Memang Tuntutannya Presisi Ukurnya bagaimana Dengan CMM Lagi Nanti Gitu Sampai disini Ada pertanyaan gak Halo Ini pak Gimana teman-teman Silahkan Mau bertanya pak Lalu untuk Yang bagian Kan Ini Semua saya mengambil Kursi nanya Di tengah Nah Untuk Setengah Dimensinya Itu kan Suma Kayak Yang itu 82 Dan 58,5 Untuk tingginya Itu Berarti Itu juga Kita menggunakan Toleransi yang sama Seperti itu juga pak Toleransi yang ketat juga Oh ya Ya itu tadi Toleransi Kalau Ketat itu kan Gini ya Sekarang kan Mesin semakin Bagus Tool semakin Bagus Alat ukur semakin Bagus Gak ada masalah Gitu ya Gak ada masalah Sebenarnya Toleransi Bisa kejangkau Bisa kecape Sebenarnya Gitu Jadi Jangan ada Kewahitan itu Gitu ya Tapi tadi Harus Diperhitungkan Memperhitungkan Bagaimana Orang mengerjakannya Gitu ya Kemudian Bagaimana Mengukurnya Dulu Kemudian Mengasembelingnya Nanti Gitu Gitu Ya Jadi diperhitungkan Harus dihitung Intinya gitu Intinya itu Saya yakin Gitu ya Selama ini Anda belum punya Pengalaman Bikin Toleransi Dihitung dulu Ya Itu Itu yang membuat Gak ada Maknanya Jadi Gak ada Maknanya itu Ngasih Templatekan Ukuran-ukuran Kasih toleransi Kemudian Kasih toleransi Ini hanya Berdasarkan Umumnya Tapi Gak pernah Menghitung Sebenarnya Nanti Interfrontnya Berapa Clearannya Berapa Dan sebagainya Itu harus Diperhitungkan Gitu ya Apakah ini Harus Malah Mungkin Sesak Ya Interfront Atau apa Gitu Bisa aja Oleh Kalau Mas Anton Biasanya Malah Berani Agak Sesak Dikit Nanti Dikasih Chamber Untuk Chambernya Tidak 45 ya Chamber Chamber 45 itu Gak Bisa Chambernya Nanti Untuk Guide Masuk Itu Di Chambernya 30 derajat Agak Panjang Nanti Bagian Atas Saja Yang Ngunci Tapi Bawahnya Itu Jadi Yang bawah Tebal Itu Chambernya Bukan 45 Untuk Bantu Memasukkan Di Chamber 30 Derajat Atau Malah Mungkin Lebih Kecil 15 Derajat Itu Nanti Masuk Dulu Kemudian Nanti Dipukul Dipukul Semua Sehingga Nanti Bisa Malah Pas Biasanya Gitu Karena Kalau Longgar Malah Susah Karena Kalau Longgar Nanti Longgarnya Terlalu Banyak Biasanya Orang Harus Ganjel Ganjel Itu Tidak Mudah Ganjel Tipis Malah Tidak Ada Gitu Jadi Malah Insert Ini Dengan Tadi Lubangnya Itu Dibikin Interferen Biasanya Di Bagian Atas Kecil Aja Kira Sepertiganya Yang Dua Pertiganya Dicamper Gitu Aja Tapi Kalau Dalam Susah Nanti Yang Tidak 45 Derajat Kecil Karena 45 Derajat Kecil Saat Masuk Kemudian Dipukul Ada Konsekuensi Lain Lagi Itu Nanti Ini Contoh 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 Ukuran 15 Ini Paralel Enggak Ada Toleransi Paralel Paralel Enggak Yang Paralel Paralel Semuanya Paralel Itu Kalau Nanti Ada bagian Sebenarnya Enggak Perlu Paralel Kalau Ini Enggak Dikasih Khusus Nanti Orang Sudah Langsung Operator Sudah Gerogi Dulu Belum Melihat Apa Sudah Gerogi Dulu Semua Berarti Paralel Semua Sisinya Paralel Memang Kalau Tuntut Tanya Gitu Enggak Ada Masalah Kamu Tulis Gitu Itu 15 Itu Paralel 0,02 Kalau Nanti Dipress Atau Dipasangkan Kalau Longgar Tadi Mungkin Enggak Ada Masalah Tapi Kalau Nanti Apa Namanya Hasil Kolamnya Di Blok Cavity Itu Hasil Milingannya Enggak Rata Ganjel Karena Ada Chip Atau Apa Karena Enggak Bisa Ngerinda Kalau Yang Di Dalam Yang Di Kolam Ini Mungkin Kalau Yang Ini Bisa Digerinda Kalau Yang Itu Tadi Enggak Bisa Digerinda Kolam Kita Enggak Tahu Hasil Milingannya Yakin Benar Benar Flat Ternyata Enggak Ada Yang Karena Pertemuan Karena Tools Enggak Tajem Gitu Ya Ada Nonjol Gitu Nonjol Enggak Enggak Kelihatan Mungkin Hanya Dua Peratus Dua Peratus Kalau Selebar Ini Nanti Sudah Langsung Enggak Bisa Flat Anda Tekan Pakai Baut Dikencengi Baut 6 Belum Tentu Bisa Flat Gitu Karena Namanya Kalau Nonjolnya Tadi Kalau Chip Yang Lunak Mungkin Kegencet Ya Mungkin Bisa Tapi Kalau Nonjolnya Ini Karena Proses Pemotongan Enggak Sempurna Ya Nanti Enggak Miring Anda Yakin Padahal Wah Ini Sudah Masuk Ukurannya Kemudian Ini Yakin Dipasang Sudah Bisa Miring Miring Sedikit Efeknya Ke Produk Nanti Bisa Jadi Kelihatan Kalau Produk Yang Presisi Ketemu Di Atas Ternyata Enggak Ini Wah Ini Apa Misalkan Permukaannya Yang Miring Kemudian Yaudah Ditacap Grinding Dan Sebagainya Padahal Itu Tadi Udah Naik Kemudian Ketegak Lurusan Profilnya Legonya Itu Padahal Sudah Terlanjur Miring Kan Gitu Nah Ini Nanti Ini Menyangkut Logikanya Menyangkut Nanti Ukuran Hasil Produknya Saat Dikeluarkan Ternyata Kok Tingginya Sama Sini Sama Sini Gak Sama Ya Nah Ini Ini Kadang-kadang Perlu Dipikirkan Oleh Orang Yang Mendesain Dan Menderating Itu Untuk Produk Produk Tertentu Itu Bisa Jadi Karena Kesalahan Machining Dan Assembling Yang Sepele Itu Ya Ngepress Nya Atau Ini Bautnya Atau Sebagainya Gak Bisa Rata Berakibat Kesana Itu Contoh Berarti Satu Yang Perlu Diperhatikan Nilai Tebal 15 Ini Harus Paralel Paralel Dimana Pada Saat Sebelum Proses Membuat Cavity Cavity Lego Cavity Legonya Ini Pakai Apa Milling EDM Pakainya Milling Dan EDM Kalau Ini Gambar Itu Keluar Gitu Gitu Anda Mikir Nanti Kan Ini Yang Ngerjakan Sampai Milling Dan EDM Kan Ya Enggak Nah Posisinya Ini Kalau Posisinya Posisinya Apa Namanya Referennya Mana Referennya Referen Referen Pada Saat Orang Milling Gitu Nanti Bawah Gitu Ya Bawah Bawah Itu Di Sisi Sisi Mana Kalau Mau saya Kelihatan Enggak Sih Enggak Kelihatan Belum Terlihat Makanya Harus Iri Enggak Kelihatan Mungkin Pensil Siapa Ini Tunjuk Yang tebal Yang Dinding Yang Bawah Kalau Pandangan Samping Pandangan Samping Ada Kelihatan Atau Pandangan Seksyen AA Boleh Itu Yang Bawah Sendiri Bawah Sendiri Bawah Sendiri Nah Itu Kan Referen Kalau Nanti Nanti Pas DDM Referen Itu Yang Bawah Permukaan Bawah Referen Nah Itu Kan Itu Kan Menjadi Referen Ditaruh Di Meja Mesin Maka Sebenarnya Kalau Seperti Ini Itu Bawah Itu Kayak Di Grinding Sebelum Nanti Ditaruh Di Meja Mesin Itu Grinding Dulu Kalau Itu Presisi Ya Grinding Maka Ada Simbol Grinding Terus Menjadi Datum Jadi Semua Permukaan Yang Di Atas Itu Nanti Paralel Terhadap Datum Bawah Itu Maka Kalau Anda Pasang Di Blok Tadi Kemudian Anda Kencengkan Bautnya Enamnya Itu Yang Nempel Itu Adalah Permukaan Bawah Itu Semua Akan Anggap Nempel Karena Anda Kencengi Bautnya Itu Maka 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 Tadi Di 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 blok Cavity Berarti Permukaan Hasil Pocketing Nya Itu Harus Paralel Dan Tegak Lurus Terhadap Lubang By Bass Jadi Logikanya Selalu Mengikuti Orang Proses Orang Assembling Orang Ukur Jadi Kalau Ini Menjadi Referen Operator Yang Paham Ini Menjadi Referen Berarti Saya Teletakkan Di Meja Mesin Dan Lurus Baik Itu Meja Mesin Mealing Maupun Meja EDM Atau Termasuk Wirecut Itu Dua Peratus Itu Jadi Digerinding Dulu Itu Maka Ada Simbul Gending Nah Kalau Digerinding Digerinding Dan Sebagainya Termasuk Sisi Ini Karena Ini Tebal 15 Mungkin Tidak Perlu Digerinding Tapi Kalau Itu Tebal Sampai 40 Itu Sampingnya Itu Digerinding Atau Kalau Finish Mealing Yang Yang Bener Rata Karena Ini Enggak Rata Sedikit Aja Nanti Kalau Diinset Dimasukkan Itu Mengganggu Ya Bisa Miring Apalagi Kalau Yang Tebal Besar Nah Itu Nah Sekarang Secara Bloknya Sudah Enggak Masalah Sekarang Secara Lubang Produknya Toleransinya Bagaimana Dari Tengah Kan Tadi Kan Kamu Sepakat Ini Dari Tengah Waktu Mealing Mindahin Dari Tengah Ke Produk Ukurannya Mana Belum Ada Belum Ada Nah Ini Juga Penting Karena Kalau Programnya Itu Nanti Adalah Sub Program Sub Program Sub Program Kan Anda Harus Setting Dulu Kemudian Bergerak Kemana Kemudian Anda Running Sub Program Itu Untuk Membuat Itu Kan Gitu Berarti Mindah Datum Lagi Mindah Datum Lagi Jadi Mindah Datum Lagi Berarti Jarak Perpindahan Datum Harus Dikasih Toleransi Juga Tapi Kalau Enggak Mindah Datum Bukan Sub Program Bahwa Programnya Satu Kesatuan Semua Referensinya Dari Tengah Sekali Setting 0-0 Di Tengah Maka Anda Harus Lari Kesana Berapa Lari Kesana Berapa Lari Kesana Berapa Lari Kesana Berapa Dan Itu Harus Ada Toleransinya Gitu Mesti Ada Yang Kan Kalau Di CNC Apa Namanya Pita Pindahkan Kesana Kan Bisa Presisi Ya Kalau Semuanya Berjalan Normal Ya Pergerakan Mesin Itu Tidak Ada Error Tuls Tidak Terjadi Offset Ketegak Lurusan Spindle Bagus Dan Sebagainya Mungkin Tepat Ya Tapi Kalau Ternyata Mesin Saya Itu Juga Atau Cutter Saya Itu Juga Ada Kemungkinan Tidak Tepat Maka Anda Bermain Offset Pada Saat Bermain Offset Kan Anda Harus Mukur Gitu Ya Pada Saat Anda Harus Ngukur Ngukurnya Tidak Hanya Ngukur Itu Tadi 24,3 Dan Berapa Itu Legonya Itu 16 Saja Tapi Saya Mengukur Dari Tengah Dari Pinggir Dari Posisi Yang Yang Sisa Saya Ukur Tepat Tidak Ternyata Bergeser Nah Kalau Ini Sudah Bergeser Ya Nanti Kan Kemungkinannya Enggak Match Lagi Kan Gitu 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 Jadi Silahkan Nanti Gitu Ya Semua Ukuran Itu Memakai Logikanya Orang Yang Mengerjakan Dan Orang Ngukur Dan Ngasembling Dan Semuanya Harapannya Sekali Jadi Sekali Jadi Itu Enggak Perlu Ada Repair Enggak Perlu Ada Orang Harus Menghitung Lagi Apalagi Walaupun Kalau Kondisi Sekarang Mesin Yang Canggih Sekarang Mesin CNC Sekarang Bisa Menggantikan CMM Jadi Di Tempat Langsung Di Pasangi Touch Yang Bisa Ngukur Langsung Nanti Dia Hasil Ukurannya Kemudian Di Apa Namanya Bandingkan Dengan Posisi Posisi Yang Diprogram Ada Gapnya Dia Langsung Ngoreksi Sendiri Misalkan Itu Suatu Saat Seperti Itu Mesin Sudah Sudah Pinter Maka Karena Mesin Sudah Pinter Anda Sekarang Jangan Berpikir Jadi Operator Operator CNC Yang Jago Program Program Tapi Anda Berpikir Menjadi Desain Yang Pinter Yang Bisa Langsung Bisa Memberikan Ukuran Yang Memang Nanti Sampai Di Masining Diukur Dan Di Assembling Sekali Jadi Ditarik Jadi Anda Lebih Sekarang Berpikir Sebagai Orang Desain Yang Mempermudah Proses Baik Proses Masining Proses Pengukuran Maupun Proses Assembling Itu Ada yang Mau Ditanya Dulu Nggak Mungkin Ada Ukuran Yang Mungkin Bagaimana Dengan Ukuran Maka Itu Tadi Kan Blok Blok Atau Anda Melanginya Cavity Plate Atau Itu Kan Kalau Kita Belikan Sudah Permukanya Di Grinding Dan Itu Sudah Dijamin Bahwa Permukaan Itu Sebagai Referent Tegak Lurus Terhadap Lubang Pilar Walaupun Mungkin Tetap Ada Toleransi Tapi Dianggap Itu Tegak Lurus Maka Pada Saat Mengerjakan Mejanya Harus Bersih Mejanya Itu Kalau Kemudian Cip Juga Tidak Ada Bahkan Dipastikan Dulu Dikosok Dulu Biasanya Di Bagian Ujung Ujung Bahwa Itu Yakin Bahwa Untuk Meyakinkan Pun Kadang Ditas Lagi Permukaan Atas Kemudian Lubangnya Juga Diambil Titik 1 2 Itu Pakai Task Probe Biasanya Untuk Meyakinkan Bahwa Itu Memang Sudah Benar Maka Kalau Nanti Anda Bekerja Di perusahaan Perusahaan Mall Making Sudahnya Pakai Task Probe Itu Nanti Diusulkan Itu Task Probe Punya Enggak Di CNC Jadi Kamu Kalau Praktik CNC Ambil Gitu Ambil Titik Pakai Task Probe Atau Pakai Dial Atau Pakai Centrovic Pakai Dial Dial Kalau Ini Siku Itu Dial Juga Main Main Dial Dial Berapa Peratus 1 Peratus 5 5 Kalau 5 Peribu Bagus Tapi Benar 5 Peribu Artinya Itu Harus Memastikan Jadi Kuncinya Memang Kalau Nanti Membuat Mall Setting Setting Setingnya Karena Apa Kalau Set Sekali Setting Sudah Benar Program Anda Jalankan Yakin Tapi Setting Ini Setting Ini Kayak Disumpah Anda Jadi Harus Bahwa Anda Mau Merunning Itu Bahwa Sumpah Setting Anda Sudah Benar Kalau Setting Anda Anda Misalkan Anda Oh Sudah Saya Setting Sudah Saya 0 Ternyata Sebenarnya Anda Enggak 0 2 Peratus Itu Cilaka Nanti Kalau Sudah Main Apalagi Press Des Ini Belum Mal Mall Kalau Mall Itu Masih Kalau Press Des Sudah Apalagi Press Des Yang Hasilnya Itu Bendanya Tipis-tipis Kayak Jarum-jarum Kapan Ini Anda Bisa Nanti Apa Namanya Kuliah Tamu Desain Press Des Dari Pat Masode Indonesia Itu Kakak Kelas Anda Sendiri Sebenarnya Itu Ya Biar Memberikan Gambaran Mengenai Bagaimana Toleransi Dan Pembuatan Ini Bekerja Pada Saat Membuat Press Des Yang Progresif Des Yang Barangnya Tipis Kecil Itu Nanti Anda Bisa Undang Tapi Anda Sudah Tingkat Tiga Masalahnya Tapi Tidak Apa Sebenarnya Sehari Biar Minyak Gambaran Karena Press Des Kalau Di Indonesia Belum Ada Jagonya Kalau Yang Mold Dicasting Masih Sudah Banyak Press Des Itu Belum Ada Apalagi Presision Press Des Satu Satunya Perusahaan Yang Des Paling Presisi Padmas Sode Indonesia Sode Itu Pusatnya Di Jepang Di Seluruh Dunia Ada Mungkin 50 60 Perusahaan Itu Bermainnya Fine Stamping Dan Fine Precision Desk Lebih Susah Lagi Sana Mold Masih Oke Masih Kalau Tapi Kalau Mold Itu Untuk Yang Produk Presisi Juga Gak Gampang Kalau Produk Motif Masih Oke Tapi Oke Pun Ternyata Juga 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 Indonesia Tidak Tidak Semua Bisa Jago Jadi Rata-rata Bisa Buat Kita Tidak Punya Engineer Engineer Yang Tadi Yang Mikirin Kayak Gini Tadi Yang Mikirin Kayak Bagaimana Ini Nanti Saya Kasih Ukuran Dan Sebagainya Bagaimana Kalau Efeknya Kayak Gini Produknya Kayak Gini Dan Sebagainya Itu Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Ini Berarti Belum Anda Akurannya Ini Dari Tengah Berapa 16 24 Itu Belum Ada Akurannya Belum Pak Untuk Ke Part Belum Dan Terus Nanti Bikin Gimana Lupa Atau Memang Belum Atau Lupa Gimana Lupa Gak Boleh Lupa Lupa Itu Kalau Challenger Sudah Meledak Itu Kalau Mold Harganya Satu Million Kamu Sudah Langsung Disuruh Bikin Kertas Putih Keluar Aja Itu Kodang Desain Kok Lupa Itu Loh Iya Hati Hati Jadi Yang Gini Gini Gak Boleh Lupa Kalau Apa Kurangnya Itu Spelling Kalau Ukuran Prinsip Jangan Sampai Lupa Ya Kalau Anda Bekerja Lupa Sampai Lupa Itu Bisa Masalah Ya Maka Harus Teliti Ya Harus Teliti Dari Awal Teliti Pakailah Logika Orang Mengerjakan Kalau Kalau Saya Ada Gambar Gini Ngerjakannya Nanti Gimana Ternyata Ini Belum Saya Kasih Ukuran Karena Pak Yang Ngerjakan Tidak Bisa Tahu Dari Mana Referensinya Dalamnya Lubangnya Imbus Screw Berapa Itu 6,5 Berarti Untuk M6 Ya Iya Pak M6 Pak 6,5 Oke Ini Harus Kasih Longgar Memang Biasanya Gitu Oke Yang Masalah Itu Biasanya Kalau Yang Baut-baut Ini Ngetapnya Itu Tidak Tegak Lurus Pada Saat Dipasang Itu Miring Itu Mendorong Benda Kerjanya Nanti Ke Satu Sisi Ini Juga Hal Yang Perlu Diperhatikan Kalau Sudah Nanti Di Lapangan Itu Jadi Ngetapnya Juga Harus Tegak Lurus Makanya Biasanya Pakanya Juga Tap Mesin Oke Itu Dulu Terima kasih Pak Agung Mungkin Dari teman-teman Bayangin Bertanya Atau Kalau Tidak Silahkan Boleh Dilanjut Mungkin Saya Ingin Bertanya Mas Ini Kembali Ke Hal Yang Sederhana Tadi Dari Mas Eko Ari Mencontohkan Untuk Menentukan Suhaian Longgar Pas Atau Sesak Itu Tadi Umumnya Kan Berdasarkan Range Atau Selisih Toleransi Yang Paling Besar Ya Mas Ya Kemudian Untuk Contoh Cara Menghitungnya Terkad Mas Terus Kemudian Untuk Yang Range Yang Terkecilnya Itu Untuk Pengaruhnya Sendiri Bagaimana Mas Terhadap Sebenarnya Mas Kan Harapan Harapan Setiap Orang Dalam Membuat Ukuran Itu Kan Harusnya Tepat Tapi Pada Aktualnya Kan Untuk Mendapatkan Nilai Yang Tepat Pastikan Membutuhkan Effort Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Diberikan Kelonggaran Dengan Harapan Dengan Harapan Kelonggaran Tersebut Mempermudah Pada saat Proses Pembuatan Tapi Tujuannya Tetap Tercapai Nah Terlepas Dari Nanti Ukuran Yang Dicapai Plus Atau Minus Tergantung Dari Hasil Yang Diukur Karena Orang Membuat Ukuran Pasti Dicari Yang Terbaiknya Dulu Tapi Faktornya Banyak Misalnya Mesinnya Performanya Sudah Berkurang Cutternya Mungkin Sudah Berkurang Atau Mungkin Karena Pengaruh Pemotongan Karena Mungkin Sudutnya Yang Salah Dan Sebaginya Kan Pasti Hal-hal Semacam Itu Akan Menjadi Pengaruh Mas Nah Dengan Adanya Toleransi Tadi Plus Minus Ya Harapannya Bisa Mengalami Itu Jadi Bukan Masalah Yang Seperti Tadi Kamu Tanyakan Terus Kalau Misalnya Ini Jadinya Minus Minus Gimana Mas Jadinya Plus Minus Gimana Itu Kan Akibat Akibat Dari Sebab Yang Sudah Kita Yang Sudah Kita Lakukan Tetapi Efek Terburuknya Adalah Masih Bisa Diterima Jadi Kalau Misalnya Kamu Kan Pengen Memasukkan Insert Kedalam FVT Tetapi Tidak Mungkin Barang Segede Itu Bisa Masuk Dalam Kondisi Yang Pas Artinya Pas Itu Langsung Slop Kan Pasti Ada Pertimbangan Plus Dan Minus Makanya Tadi Sempat Diberikan Opsi Oleh Pak Agung Bahwa Kalau Bisa Jangan Sampai Minus Kalau Plus Sedikit Kencang Masih Bisa Dipaksakan Tapi Kalau Sampai Minus Nanti Malah Diganjel Kan Untuk Mempermudah Itu Saya Sempat Memberikan Alternatif Sebenarnya Kalaupun Misalnya Tidak Dengan Artinya Gini Bidangnya Yang Bidang yang Dibentuk Tidak Terlalu Bagus Bisa Juga Menggunakan Toleransi Posisi Menggunakan Pin Jadi Suaian Pin Yang Diletakkan Di Bagian Cavity Maupun Di Insert Karena Dengan Harapan Dengan Toleransi Itu Dengan Toleransi Posisi Itu Yang Dijaga Selama Posisinya Tepat Ya Maka Pin Yang Apa Posisi Pin Yang Diletakkan Di Cavity Maupun Di Insert Idealnya Pas Tapi Balik Lagi Terkait Penggunaan Toleransi Yang Sudah Kalian Tentukan Dari Awal Gitu Baik Mas Ya Kalau Sudah Bermain Di Tools Itu Ya Itu 2% Itu Kan Umum Ya Contoh Anda Menuliskan Disini Sekarang Ketegah Larusan Dan Paralan 2% Tapi Di Lainya Itu Tidak 2% Jadi Tidak Ada Gunanya Jadi Anda Ikat Semuanya Itu Harus 2% Tegak Lurus Paralel Tapi Di Dalamnya Anda Memberikan Toleransi Lebih Besar Dari Itu Berarti Tidak Ada Gunanya Contoh Nih Ya 164 Itu 0,1 Sampai 0,5 Itu Kalau Bagian Atasnya Berapa 0,1 Sampai Berapa Saya Terus Terang Tidak Kelihatan Saya 0,3 Minus Minus 0,1 0,3 Ya Saya 0,2 Ya Kan Kalau Secara Ukuran Yang Di Bagian Atas Itu 164 Minus 0,1 Terus Yang Di Bawah Itu 164 Minus 0,3 Benar Enggak Secara Ukuran Ini Bagian Atas Yang Ada Dekat Huruf A Ini Huruf A Besar Itu Kamu Ukur Terus Kemudian Yang Bawah Itu Yang Lubang Bawah Itu Kamu Ukur Di Sana Saya Ukur 164 Minus 0,1 Yang Bawah 164 0,3 Bener Enggak Secara Ukuran Hasilnya Loh Hasil Paralel Itu Sudah Masuk Ya Ya Gitu Jadi Mikirnya Enggak Boleh Ini Jadi Ambigu Bahasanya Ambigu Kan Gitu Ini Toleransinya Segini Artinya Gini Kamu Mesti Ngotot Kalau operator Kan Bener Ini Saya Kan Misalkan Toleransinya Terus Ini 164 Yang Bawah Sekian Kan Bener Enggak Salah Saya Tapi Kan Harus Paralel Yang Menyatakan Paralel Dimana Ini Saya Tuliskan Umum Itu Kadang Tuliskan Umum Di Pojok Itu Belum Tentu Dipahami Semua Operator Walaupun Kalau Enggak Yakin Mending Ditunjuk Di Situ Paralel Sekian Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Artinya Anda Sudah 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 Bahwa Ini Presisi Semua Harus 2% Padahal Kalau Nanti Ada Juga Yang Bermain 1% Ada Yang Bermain Di 5 Per 1000 Jadi Semua Tul Maka Tidak Ada Pertanyaan Lagi Kalau 2% Berarti Terkecilnya Berapa 2% Sebenarnya Bermain Tolerans Di Situ Itu Ya Pak Paham Jadi Bermain 2% Jadi Keseluruhan Artinya Nanti Bahkan Termasuk Posisinya Poketingnya Untuk Legonya Itu Walaupun Satu Proses Kalau Ini kan Logikamu Yang Mendesain Itu Nanti Satu Proses Tapi Belum Tentu Orang Yang Mengerikan Satu Proses Maka Dindingnya Itu Dindingnya Lubangnya Untuk Itu Pun Kan Perlu Dikasih Toleransi Posisi Atau Toleransi Orientasi Tegak Lurus Terhadap Mana Atau Paral Terhadap Mana Terus Dasarnya Juga Itu Harus Tegak Lurus Sampai Kesana Gitu Enggak Boleh Hanya Kasih Ukuran 24 16 Sama 24 3 Pasti Jadi Belum Tentu Kalau Enggak Diberikan Ketentuan Itu Walaupun Anda Bilang Ini kan Di Pojokan Sudah Saya Kasih Umum Tati Hati-hati Kalau Yang Di Umum Gitu Maka Maka Ngecek Ngecek Keseluruhan Bagi Orang QC Nya Juga Ngecek Ngecek Ngeseluruhan Gitu Dan Semua Kalau Udah Nanggep Gitu Langsung Paham Tapi Ya Tadi Membuat Orang Grogi Dulu Di Depan Gitu Gitu Bener Nih Gitu Kalau Salah Gimana Kan Gitu Salah Ya Meledak Challengernya Kan Gitu Nah Itu Mikirnya Harus Gitu Ya Baik Pak Oke Ada lagi Viko Dan Teman Teman Jadi Saya Belum Mas Sementara Oke Mungkin Bisa Kalau Misalnya Tidak Ada Mungkin Bisa Dilanjutkan Ke Benda Selanjutnya Jadi Ini Berlaku Ya Untuk Semua Teman Teman FVT Itu Identik Dengan Dengan Core Jadi Hal-hal Tadi Yang Sudah Disampaikan Pak Agung Itu Juga Bisa Diadopsi Untuk Bagian Core Nah Memang Di bagian Core Nanti Akan Singgungannya Lebih Banyak Ada Pin Gitu Ya Kemudian Ada Cooling Dan Sebagainya Silahkan Bisa Dilanjut Fik Baik Mas Sekali lagi Ini ya Kalau Anda Ini kan Sekarang Fokusnya Di situ ya Kalau Lihat Teman-teman Itu Jurusannya Pembuatan Peralatan Perkakas Produksi Itu Kuncinya Adalah Bisa Merealisasikan Dalam Bentuk Nyata Satu Rancangan Itu Fokusnya Anda Di situ Pahami Betul Pahami Ilmu Ini Gitu ya Sehingga Ya Kalau Anda Sudah Roh Ilmunya Itu Ketangkep Gitu ya Jadi Tidak Masalah Tapi Jangan Hanya Dilihat Bahwa Ini Anda Hanya Bermain Dengan Software UG Atau AutoCAD Yang Langsung Tinggal Menempelkan A Nengka Apapun Model Modelnya Menarik Dan Sebagainya Tanpa Memikirkan Bahwa Ini Kalau Direalisasikan Bisa Terwujud Ya Jadi Istilahnya Itu Ada Perancangan Untuk Keterbuatan Perancangan Untuk Keterbuatan Itu Ada Bukunya Itu Jadi Kalau Di Mata Perancangan Itu Mestinya Yang Dibahas Itu Malahan Kalau Perancangan Untuk Sampai Dibuat Bisa Itu Sebenarnya Poin Kritisnya Dimana Ya Itu Nanti Itu Harus Anda Pahami Sebelum Lulus Kalau Anda Pahami Sebenarnya Masalah Yang lain Itu Mirip Mirip Ya Silahkan Viko Dilanjut Baik Mas Untuk Selanjutnya Bagian Lower Ejector Plate Akan Dijelaskan Oleh Saudara Lutfi Bayu Mas Apakah Lutfi Bayu Sudah Tersambung Mungkin Mungkin Bisa Digantikan Dulu Fik Biar Tidak Terlalu Lama Baik Mas Mungkin Akan Saya Gantikan Terlebih Dahulu Untuk Part Selanjutnya Itu Lower Ejector Plate Dengan Material Yang Digunakan S50C Dimensi Terluarnya Panjang 300 Dikali Dikali Lebar 180 Dan Tebalnya 25 Untuk Lower Ejector Plate Sendiri Ini Nanti Akan Di Assembly Tentunya Terhadap Upper Ejector Plate Yang Dikat Dengan Baut M6 Pada Keempat Ujung Kemudian Kemudian Pada Lower Ejector Plate Ini Terdapat Empat Buah Lubang Dimana Empat Buah Lubang Dengan Diameter 30 H7 Tersebut Digunakan Sebagai Tempat Dari Ejector Leader Bus Kemudian Pada Lower Ejector Plate Juga Terdapat Tiga Buah Lubang Baut Itu Yang Akan Digunakan Sebagai Pengikat Penahan Ejector Route Nantinya Mungkin Seperti Itu Mas Untuk Lower Ejector Plate Oke Kalau Ini Berarti Datumnya Semua Dari Tengah Ya Iya Mas Untuk Datum Ini Dari Tengah Untuk Mengetahui Lubang Yang Sudah Ada Dan Yang Belum Ada Bedanya Apa Fik Belum Paham Mas Oke Yang Lain Mungkin Kalau Di Drafting Ini Belum Dikasih Jawab Mas Belum Dikasih Untuk Ini Mas Apa Simbol Yang Mungkin Nanti Bisa Pengerjaannya Oke Ini Yang Lubang 30H7 Itu Nanti Buat Apa Ya Untuk Yang Lubang 30H7 Itu Nanti Digunakan Untuk Tempat Ejector Leader Bus Mas Ejector Leader Bus Ejector Leader Bus Yang Bagian Yang Yang Bagian H6 Mas 30H6 Sepanjang 15 Coba Di Zoom Lagi Oke Oke Itu kan Kalau Disitu Tulisannya Ini Ya Di Full Screen Sama Yang Itunya Juga Katalog Juga Gede Oke Nah Itu kan Kalau Disitu Ini kan 30nya H6 Terus Kamu Tadi Disana Pakainya 30H6 Kalau H6 Poros Ketemu Sorry Pakai H7 Kalau H6 Poros Ketemu H6 7 Itu Jadinya Apa Toleransinya Jadinya Apa Hal Ketemu Longger Mas Hal Ketemu Hal Jadinya Apa Sesak Mas Sesak Seharusnya Pas Ya Cuma Kalau Teman-teman Ingat Di Isotoleransi Tujuannya Dibuat Ukuran H6 Pada Lubang Ejector Plate Bawah Itu Untuk Apa Kira-kira Tau Tidak Tujuannya Untuk Apa Ya Ini Tujuannya Dibuat H7 Kalau Disana Kan Tadi Lubangnya H6 Tujuannya Untuk Apa Harusnya Yang Ada Disini Itu Apa Harusnya Clearance Transition Atau Interference Harusnya Clearance Clearance Iya Kenapa Clearance Karena Dia itu Kan Sebagai Tempat Buat Ejector Leader Pin Jadi Supaya Posisi Ejector Leader Pin Itu Ada Toleransi Supaya Tidak Tidak Terlalu Sesak Gitu Mas Biar Tetap Tegak Lurus Oke Ya Ejector Leader Pin Dan Ejector Leader Bass Itu Kan Dua Bua Komponen Yang Nanti Akan Sliding Artinya Kalau Teman-teman Pernah Melihat Di Isotolerance Itu kan Di Clearance Itu Ada Istilah Just Leading Just Leading Itu kan Memang Diperuntukkan Untuk Dua Komponen Yang Memiliki Celah Untuk Pergerakan Atau Move Nah Di Dalam Ejector Lower Ejector Lower Plate Ini kan Ditempatkan Satu Komponen Namanya Ejector Leader Bass Ejector Leader Bass Itu Digunakan Untuk Memegang Memegang Supaya Pergerakan Komponen Flat Itu Selalu Sejajar Pergerakannya Sehingga Karena Digunakan Untuk Sejajar Sedangkan Ejector Leader Bass Itu Kan Diam Fix Harusnya Apa Namanya Harusnya Diam Tapi Karena Ada Pergerakan Sehingga Perlu Adanya Pergerakan Tapi Sedikit Sehingga Boleh saja Ketika Kalian Menggunakan Celah Sliding Tetapi Yang Perlu Teman-teman Perhatikan Juga Kalian Sudah Menggunakan Toleransi ISO Pada 30H7 Namun Apakah Dengan Adanya Posisi Yang Kalian Letakkan Toleransi Umum Itu Tidak Berpengaruh Terhadap Terhadap Si Pergerakan Itu Dan Terlebih Disini Tidak Ada Toleransi Ketegah Lurusan Dan Kesejajaran Nah Itu Apakah Tidak Membahayakan Misalnya Sudah Dibuat 30H7 Tapi Ternyata Tidak Tegak Lurus Misalnya Kira-kira Itu Akan Berefek Apa Terhadap Pergerakan Dari Si Ejector Leader Pin Dan Ejector Leader Bass Silahkan Dijawab Mungkin Untuk Pergerakannya Menjadi Tidak Lurus Terhadap Plate-nya Tersebut Mas Akan Membutuh Sudut Tertentu Seperti Halnya Semisal Bau tadi Yang Ketika Proses Tapping-nya Miring Dia Saat Dikencangkan Kan Akan Menggeser Ia Part Tersebut Kurang Lebih Begitu Mungkin Mas Permasalahan Nantinya Berarti Yang Perlu Di Perbaiki Mungkin Saran Saya Adalah Posisinya Penggunaan Toleransi Pada Posisinya Itu Kalau Memang Dirasa Tidak Boleh Itu Kira-kira Kalau Misalnya Umum Kan Pakai 120 Pakainya Fine Berarti Toleransinya Ada 0,15 0,15 Kalau Misalnya Bergeser Sebesar 0,15 Dikali 2 Kan Karena Plus Minus 0,3 Itu Masih Aman Tidak 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 Kenapa Kenapa Tidak Toleransi ISO Itu Lebih Kecil Dari Angka Tersebut Mas Oke Berarti Nanti Silahkan Dipertimbangkan Viko Dan Teman-teman Terutama Untuk Posisi Dan Toleransi Geometrinya Termasuk Karena Ini Sliding Untuk Kalau Disini Lihatkan Ngambil Toleransinya Itu Di Tengah Semua Iya Mas Dan Ini Kan Standar Apa Namanya Standar Partnya Sudah Ya Bisa Dipastikan Bukan Dipastikan Artinya Kita Sudah Pede Ketika Memiliki Lower Plate Ejector Ini Kan Paling Tidak Sudah Punya Ketegak Lurusan Dan Sejajaran Tinggal Bagaimana Nanti Teman-teman Menuliskannya Kembali Untuk Toleransi Lubang Dan Posisinya Itu Untuk Eh sorry Posisi Dan geometrinya Itu Untuk Lubangnya Jadi Percuma Ya Nanti Kalau Sudah Dibuat H7 Tapi Ternyata Posisi Dan geometrinya Tidak Tepat 30 H7 Tapi Ternyata Tidak Bulat Toleransi ISO Jadi Tidak Tidak Berpengaruh Silahkan Nanti Ditambahkan Terus Kemudian Untuk Lubang Lubang Yang Sudah Memilik Sudah Sudah Ada Sudah Ada Ya Bisa Jadi Untuk Toleransi Posisinya Misalnya Seperti ini Dibuat Umum Saja Karena Memang Sudah Ada Sudah Ada Dan Tidak Dan Tidak Perlu Nanti Diganti Artinya Diganti Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Untuk Posisi Dari Si Lubang Untuk Ejector Bus Ejector Leader Bus Nanti Posisinya Mesti Diperbaiki Lagi Itu Saja Dari Saya Mungkin Ada Pertanyaan Dari Kelompok Ini Kalau Sudah Cukup Mungkin Bisa Diakhiri Masih Kurang Satu Part Mas Tapi Waktunya Sudah Lewat Banyak Nih Nggak Apa-apa Nanti Kita Tambal Di Grup Yang Lain Karena Saya Berharap Di Grup Yang Lain Pun Membahasnya Hal Yang Berbeda Jadi Biar Revisinya Itu Satu Paket Satu Paket Untuk Semua Ini Teman-teman Yang Lain Tolong Diperhatikan Terkait Terutama Tadi Paling Banyak Itu Ada Di Ranah Cavity Dan Core Itu Sangat Kritis Soalnya Baik Di Core Cavity Maupun Di Insert Itu Sama-sama Sangat Kritis Silahkan Fik Ditutup Dulu Baik Mas Mungkin Untuk Saudara Coy Soh Moderator Bisa Oke Siap Ya Terima kasih Untuk Masukan Saran Yang Telah Diberikan Demikian Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang lebih Mohon maaf Terima kasih Selamat Siang Selamat Siang Oke Oke Untuk Selanjutnya Berarti Diambil Dari Kelompok Yang Sebelum Viko Yang Presentasi Kemarin Tapi Sebelum Kelompoknya Viko Mas Mas Eko Izin Share Screen Ya Silahkan Sudah Terlihat Ya Sudah Oke Untuk Kelompok Ini Ya Silahkan Ditampilkan Untuk Sub-AC Bagian Atas Kemudian Bagian Core Ya Dan Yang Ketiga Locketing Ring Sementara Tiga Dulu Silahkan Kami Izin Berdiskusi Sebentar Ya Mas Oh Ya Silahkan Boleh Baik Saya buka Ya Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Izinkan Kelompok Saya Untuk Mempersentasikan Hasil Kerja Kami Yaitu Drafting Yang pertama Itu Saya akan Menjelaskan Drafting Sub-SC Bagian Atas Jadi Sebelumnya Sub- Part list Yang ini Kita bagi Menjadi Dua Ada Sub-SC Bagian Atas Dan Sub-SC Bagian Bawah Lalu Saya akan Menjelaskan Sub-SC Bagian Atas Sub-SC Bagian Atas Ini Terdiri Dari Top Clamping Plate Cavity Plate Locating Ring Sprue E-Bolt Insert Cavity Gate Bass Dan Nipple Berikut Ada Gambarnya Beserta Anah Yang menunjukkan Part tersebut Disini Juga Kami Cantumkan Ada Nomor SC Ada Nomor Drawing Lalu Ada Jumlah Partnya Masing-masing Ada Berapa Di Sub-SC Atas Lalu Lanjut Ke Penjelasan Locating Ring Yang akan Dijelaskan Oleh Saudara Rizki Naldi Saudara Rizki Naldi Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Terima Kasih Saudari Devi Sorry Sempat Dipotong Tadi Devi Menjelaskan Sub-SC Bagian Atas Iya Mas Oke Apa Informasi Yang ingin Kamu Sampaikan Sebenarnya Disini Di Sub-SC Bagian Atas Itu Disampaikan Informasinya Ada Part Apa Aja Terus Dia Termasuk Standar Part Atau Part Yang Harus Di Mas Sini Terus Ada Berapa Jumlahnya Yang Ada Berapa Dalam Satu Jenis Part Itu Ada Berapa Jumlahnya Di Di Bagian Sub-SC Atas Mas Oke Ini Sekalian Juga Untuk Teman-teman Yang Lain Jadi Kalau Baik SC Ataupun Sub-SC Itu Harus Tetap Dicantumkan Ukuran Geometrinya Itu Harus Tetap Ada Nah Itu Mohon Di Mohon Di Koreksi Nanti Untuk Teman-teman Yang Lain Gitu Ya Jadi Selain Selain Kalian Menginformasikan Terkait Yang Tadi Sudah Disampaikan Ada Sedikit Tambahan Terkait Ukuran Ukuran Yang Perlu Dicantumkan Karena Belum Tentu Kalian Ngerakit Kalau Misalnya Sudah Dirakit Apa Apakah Tidak Perlu Diukur Lagi Pertanyaan Saya Masih Perlukah Untuk Diukur Atau Tidak Perlu Perlu Enggak Kira-kira Perlu Diukur Lagi Enggak Saat Sudah Di SC Perlu Mas Perlu Kan Nah Sekarang Kalau Misalnya Perlu Berarti Kan Butuh Ukuran Iya Enggak Iya Mas Nah Untuk Mempermudah Pengukuran Saran saya Dimasukkan Dimensinya Jadi Kalau Misalnya Tidak Sesuai Bisa Langsung Ketapuan Gitu Yang Dimensi Yang Mas Eko Maksud Mungkin Ada Di Gambar Mungkin Mas Cuma Namun Tidak Saya Sebutkan Mungkin Mohon Maaf Mas Saya Tidak Menyebutkan Sebenarnya Bukan Disebutkan Tapi Dicantumkan Kalau Itu Kan Baru Dicantumkan Di Dimensi Gambar Kan Kepala Gambar Kan Tapi Di Benda Kerjanya Belum Ada Biasanya Si Ukuran Terluarnya Aja Ditampilkan Baik Yang Easy Ataupun Yang Main Easy Gitu Aja Baik Mas Paham Mas Oke Bisa Dilanjut Mas Baik Untuk Yang Selanjutnya Itu Ada Lokating Ring Nah Disini Kita Memiliki Lokating Ring Yang Dimana Material Tersebut S45C Disini Ada Jarak Dari Untuk Boutnya Yaitu Panjang Jaraknya Itu 155 Dan Diameter Untuk Lokating Ring Itu Yang Kecil Itu Ada 100 Dan Yang Paling Besar Itu Ada 130 Referensi Membuat Lokating Ring Itu Apa Mas Referensi Ngikutin Dari Yang Mesin Kita Punya Mas Untuk Lokating Ring Yang Mesin Yang Kita Punya Artinya Kamu Menyesuaikan Ukuran Ukurannya Pun Dari Situ Kalau Saran Saya Ini Kan Sebenarnya Lokating Ring Itu Ada Di Standar Part Nya Misumi Saran Saya Sesuaikan Ukuran Dan Toleransinya Berikut Dengan Toleransi Geometri Dan Posisinya Dengan Yang Ada Di Katalog Selain Kamu Juga Mempertimbangkan Kebutuhan Yang Ada Di Mesin Kita Sebenarnya Kalau Mesin Kita Kan Kebutuhannya Hanya Di Angka 100 Itu Diameter 100 Itu Tapi Apakah Toleransinya Itu Ini Kan Kalau Dilihat Toleransinya Umum Semua Tapi Apakah Toleransi Umum Ini Masih Diizinkan Pada Saat Dirakit Atau Tidak Kan Kita Belum Tahu Saran Saya Coba Kamu Bandingkan Dengan Yang Ada Di Katalog Kalau Misalnya Tidak Mau Terlalu Ribet Buat Menentukan Ini Mau Pakai Toleransi Apa Ini Pakai Apa Ya Mas Maaf Mas Sebelumnya Kalau Kita Belum Ngikutin Dari Katalognya Kita Baru Ngikutin Dari Mesinnya Aja Mas Kita Ngambil Ukurannya Itu Dari Mesinnya Mas Ya Jadi Fatal Terus Kemudian Tolong Di Periksa Kembali Ini Ada Beberapa Ukuran Yang Ada Beberapa Bidang Yang Belum Terukur Menurut Saya Salah Satunya Diameter Bagian Dalamnya Ini Belum Ada Ya Meskipun Disitu Ada Letak Posisi Baut Ya Letak Posisi Rumah Baut Gitu Itu kan Ada Angka 50 Tapi Saya Belum Belum Melihat Adanya Ukuran Diameter Dalamnya Nah Itu Juga Nanti Kan Berpengaruh Untuk Seperubas Artinya Ukuran Itu Akan Berpengaruh Ke Seperubas Ya Ya Mas Baik Mas Mungkin Direvisi Nanti Kita Tambah Mas Mohon Maaf Mas Sebelum Mas Kita Lupa Buat Bikin Diameter Apa Ukuran Dalamnya Ya Mungkin Untuk Selanjutnya Bisa Dijelaskan Rocky Tentang Core Ya Terima kasih Untuk Naldi Waktunya Disini Saya Dan Eka Yang Akan Menjelaskan Perihal Core Plate Untuk Core Plate Ini Dimensi Perluannya Kita Dengan 300x300 Dengan Tebal Yang 50 Dengan Datum Di Pojok Kanan Bawah Itu Dan Dengan Sedikit Coakan Nah Untuk Di Core Plate Ini Dia Bersinggungan Dengan Gwit Bass Berserta Dengan Gwit Pin Untuk Yang Di Lubang Keempat Yang Besar Itu Dan Yang Lubang Empat Kecil Itu Bersinggungan Dengan Return Pin Dan Kemudian Untuk Yang Di bagian Kolamnya Itu Kita Belum Mengasih Toleransinya Karena Ada Di Kelompok Kami Ini Kelupaan Untuk Memberi Toleransinya Itu Jadi Kita Masih Memakai Toleransi Umum Yang Menjadi Literasi Di Mall Base Ini Untuk Parting Lainnya Juga Kita Dengan Ketebalan 0,5 Mungkin Untuk Eka Lanjutkan Di Lubang Lubang Ejektor Terima kasih Saudara Rocky Untuk Selanjutnya Di bagian Core Plat ini Ada Terdapat Lubang Lubang Sebagai Tempat Untuk Ejektor Disini Terdapat 19 Lubang Untuk Tempat Ejektor Itu Untuk Angka Pulis Di Bagian Tabel Terdiri Dari 15 Lubang Eh 15 19 Lubang Jarak Jarak Sudah Terterah Di Tabel Dengan Diameter 3 Terus Terdapat 4 Lubang Untuk Insert Dan Untuk Notasinya Diberi Angka Huruf Huruf B B1 Sampai Dengan B4 Diameter 5 Tembus Dan Untuk Jarak Jarak Sudah Tertera Di Tabel Saya Kembalikan Ke Devi Oke Baik Terima kasih Saudara Eka Mungkin Ada Tambahan Dari Mas Eko Atau Mungkin Pak Agung Dulu Silahkan Oh Enggak Pak Agung Barangkali Ada yang Ditambahkan Dulu Sebentar Kalau Ini Gambar Sudah Masuk Belum ya Sorry Sudah Sudah Pak Sebenarnya Itu Saya Transfer Ke TV Jadinya Sudah Masuk Apa Belum Tadi Kalau TV Kan Saya Bisa Belihatnya Agak Besar Sama Kalau Yang Kayak Gini Tadi Refrain Base Base Itu Harus Harus Digerinda Itu Jangan Lupa Ya Kayak Gini Tuh Ini Apa Ini Untuk Cavity Plate Juga Core Plate Core Plate Core Plate Cama Jadi Terutama Kalau Ini Pakainya Mul Base Yang Jadi Gitu Ya Mul Base Yang Jadi Biasanya Guide Bus Sudah Terpasang Jadi Sudah Terpasang Jangan Dilepas Biasanya Tidak Dilepas Biarkan Seperti Itu Kemudian Untuk Tempat Dial Tapi Kalau Itu Tidak Dibikin Sendiri Ya Maka Tadi Toleransi Posisi Seperti Yang Disampaikan Mas Eko Ari Itu Untuk Lubang Lubang Empat Itu Jadi Empat Itu Misalkan Bikin Lubang Satu Untuk Referen Yang Empat Itu Ada Ukurannya Tidak Boleh Hanya Pakai Koordinat Nanti Coba Tarik Atas Ukurannya Berapa Jarak Lubang Pilar Ini Pakai Mall Base Jadi Atau Mall Base Jadi Mall Base Jadi Atau Dibuat Baru Mall Base Jadi Mall B Jadi Berarti Pakai Standard Part Material Standard Part Standard Part Artinya Itu Tidak Memikirkan Itu Berarti Sudah Di AP Hanya Memakai Koordinat Untuk Lubang Itu Lubang Lubang Itu Lubang Ini Kebanyakan Lubang Baut Itu Lubang Siapa Objektor Lubang Ejector Semua Ejector Semua Iya Itu Untuk Lubang Ejector Vector Pin Oh Karena Tadi Produknya Hanya Flat Gitu Jadi Tidak Tidak Sebentar Ini Sistep Insert Tiba Berarti Ukurannya Mana Kotanya Itu Tadi Sudah Dibahas Mas Eko Jadi Untuk Yang Ukuran Kolam Itu Memang Ketinggalan Atau Lupa Diberikan Pak Keteledoran Kelompok Kami Jadi Gini Ya Ini Proses Belajar Tapi Itu Tadi Kalau Anda Seorang Desainer Itu Tidak Boleh Ada Yang Kelewat Gitu Ya Tidak Boleh Ada Yang Kelewat Gitu Ukuran Itu Kalau Sudah Nanti Di Tempat Kerja Itu Gitu Kalau Untuk Yang Sebele Mungkin Gak Apa Maksudnya Sebele Itu Bukan Mall Bukan Apa Ya Mungkin Hanya Bikin Apa Parker Atau Bikin Apa Ya Mungkin Kelewat Tapi Bikin Mall Tidak Boleh Ada Yang Kelewat Karena Bisa Jadi Gini Anda Harus Bayangkan Komunikasi Itu Tidak Misalkan Tidak Di Satu Tempat Komunikasinya Itu Sudah Semua Online Dan Sebagainya Gambar Itu Sudah Terdirusi Kelapangan Yang Bisa Jadi Kelapangannya Itu Bukan Di Tempat Anda Misalkan Artinya Desain Ini Misalkan Dikirim Dari Jepang Misalkan Untuk Dikerjakan Di Indonesia Misalkan Seperti Itu Komunikasinya Kan Bisa Langsung Cepat Beda Dengan Satu Ruangan Itu Salah Satunya Maka Kayak Gini Gini Itu Tidak Boleh Ketinggalan Dan Tadi Harus Benar Gitu Ya Itu Jadi Biasakan Gitu Ini Sama Kalau Itu Mul Bis Ini Sudah Dari Dari Sananya Sudah Grinding Maka Yang Harus Anda Pastikan Adalah Dasar Kolam Itu Harus Paralel Harus Paralel Artinya Diberi Keterangan Itu Harus Paralel Sehingga Kalau Yang Dibarang Dipasang Disitu Itu Benar Benar Terorientasi Dengan Baik Posisinya Gitu Termasuk Sikunya Sikunya Ini Kotanya Dengan Siku Empat Lubang Itu Bagaimana Harus Bagus Maka Harus Memakai Toleransi Posisi Gitu Ya Jadi Posisi Kotak Terhadap Posisi Empat Lubang Itu Harus Sama Sebangun Dalam Artian Seposisi Gitu Ya Benar Benar Siku Dan Sebagainya Itu Ngasih Toleransinya Gimana Coba Anda Digambar Teknik Sudah Dikasih GDT Belum Geometrik Dimensioning Toleran Sudah Pak Sudah Maknanya Sudah Sampai Sampai Masing-masing Memahami Itu Kalau Itu Enggak Kenapa Atau Hanya Simbol-simbol Saja Yang Dikasih Maaf Boleh Diulang Enggak Pak Tadi Putus Putus Ya Dikasihnya Itu Simbol-simbolnya Saja Artinya Apa Atau Pemahamannya Kalau Pemahamannya Itu Kalau Nanti Butuh Saya Pinjemin Buku Anda Baca Itu Maknanya Bagaimana Kenapa Seperti Itu Kalau Nanti Di Assembling Seperti Kalau Diukur Seperti Cara Ukurnya Gini Cara Nah Gitu Jadi Kayak Mas Desi Itu Karena Pegangannya Alat Ukur Dan Sebagainya Dia Memahami Itu Atau Yang Pegang CMM Memahami Itu Anda Yang Belajar CMM Harusnya Memahami Itu GDT Toleransi Posisi Empat Lubang Terhadap Lubang Dan Sebagainya Itu Toleransi Posisinya Kalau Itu Grade-nya Paling tinggi Misalnya Toleransi Di bawahnya Kan ada Toleransi Orientasi Di bawahnya Lagi Ada Toleransi Bentuk Di bawahnya Lagi Ada Toleransi Ukuran Yang Plus Minus H7 Dan Itu Toleransi Ukuran Saja Tapi Toleransi Ukuran Itu Masih Terlalu Basic Ya Kalau Sudah Sampai Terlansi Posisi Anda Membayangkan Untuk Mold Untuk Dice Untuk Mesin Itu Harus Sampai Kesana Pemahamannya CMM Itu Juga Gitu Misalkan Ada Empat Lubang Ini Kalau Di CMM Cara Ukurnya Gimana Empat Lubang Ini Empat Lubang Ini Yakin Bahwa Kalau Ada Tadi Seperti Teman Tadi Ke Paralelan 2 peratus Ketegak Lurusan 2 peratus Ditaruh Di Pojok Nah Cara Ngukurnya Gimana Empat Lubang Siapa Yang Mau Bisa Jawab Disentuin Kesemua Sisinya Jadi Pak Kalau Itu Kalau Lubang Satu Pertama Dulu Ya Gitu Sentuin Terus Sentuin Atas Saja Atau Sampai Bawah Atas Saja Sipuk Kalau Atas Saja Itu Kan Ketemunya Berarti Ketemunya Titik Kalau Lubang Itu Lubang Yang Sebagai Referen Dengan Lubang Yang Disana Dikatakan Paralel Sumbunya Ngukurnya Gimana Ditulisnya Tadi Ada Paralel 2 peratus Untuk Memastikan Disana Paralel Lubang Ini Harus Paralel Kalau Enggak Paralel Gini Kalau Enggak Paralel Anda Pasang Guide Bus Dan Guide Pilar Saat Dimasukkan Itu Di atas Mudah Tapi Saat Diteruskan Kebawah Gerakan Kok Enggak Mudah Semakin Seret Artinya Apa Lubang Itu Enggak Paralel Kalau Enggak Paralel Itu Jadi Ini Baru Masukkan Kepalanya Gampang Tapi Semakin Kebawah Semakin Berat Berarti Lubang Enggak Paralel Nah Untuk Ngukurnya Gimana Di CM Tadi Yang Dikasih 2 peratus Tadi Benar Sebenarnya Itu Untuk Mengonstrain Semuanya 2 peratus Karena Kalau Enggak Misalkan Jadi Lubang Pertama Itu Misalkan Di bagian Yang Agak Atas Permukaan Itu Ditas 3 titik Untuk Mendapatkan 1 titik Kemudian Lari Tats Kebawah 3 titik Untuk 1 titik Titik 1 Dengan Titik Yang Di Atas Di Hubungkan Menjadi Garis Nah Garis Ini Ketahuan Jadi Garis Untuk Lubang Itu Artinya Sumbu Lubang Itu Pindah Ke Lubang Yang Di Sana Ditas Tiga Di Atas Tiga Di Bawah Kemudian Ketemu Garis Juga Kemudian Dianalisis Garis Ini Dengan Garis Di Sana Itu Paralel Enggak Kan Gitu Di CMM Oh Tidak Paralel Ternyata Agak Miring Nah Itu Padahal Baru Satu Orientasi Padahal Ada Orientasinya Yang Lain Juga Nah Itu Contoh Nah Gitu Harus Anda Pahami Ya Kalau Di Mold Making Tool Making Itu Maju Mundurnya Itu Antara Guide Bust Dan Guide Pilar Ini Kalau Di Maju Mundur Kan Enggak Bisa Lancar Ya Disini Gampang Di Ujung Seret Atau Di Ujung Seret Di Ujung Nelancar Di Bagian Mau Nempel Seret Masalah Dimana Kan Anda Harus Cari Itu 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 Harus Analisis Jadi Anda Tingkatannya Sampai Analisa Kesana Itu Gitu Jadi CMM Tidak Hanya Ngukur Ukuran Tapi Paling Penting Justru Ngukur Toleransi Geometrik Paralel Tegak Lurus Posisi Orientasi Keselindrikan Seperti Itu Terutama Yang Posisi Nah Gitu Nah Kalau Ini Barang Jadi Maka Tidak Ada Masalah Yang Masalah Kalau Yang Masalah Adalah Tadi Permukaan Dasar Dari Kolam Yang Di Core Plate Ini Yang Anda Pocketing Itu Harus Paralel Dengan Sisi Yang Jadi Dinding Yang Yang Bawah Yang Pastinya Dari Mobile Sudah Gerinda Kenapa Kalau Nanti Insert Core Dipasang Disitu Dibaw Dikencengin Itu Benar Benar Bisa Pas Gitu Gitu Ya Itu Paling Yang Poin-poin Kritis Gitu Intinya Pemaknanya Itu Anda Coba Mikirnya Jauh Gitu Kalau Itu Nanti Sudah Di Assembling Bagaimana Secara Fungsi Bergerak Dengan Baik Atau Tidak Kalau Tidak Bergerak Itu Biasanya Masalah Hidem Kerjakannya Sudah Bagus Ternyata Ngepress Nya Basing Nya Juga Miring Ternyata Basing Nya Dipasang Dilepas Dipress Miring Tapi Kalau Seperti Itu Masih 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 Tidak Masalah Tapi Kalau Yang Lubangnya Sudah Miring Jadi Tidak Lurus Kebawah Kenapa Lubang Bisa Miring Misalkan Lubangnya Ini Kalau Dibuat Kenapa Lubangnya Bisa Miring Tidak Tegak Lurus Halo Teman Teman Iya Pak Lubang Miring Itu Mungkin Karena Efek Dari Proses Masinin Waktu Ngedrill Nya Itu Pak Maka Kalau Lubang Presisi Tidak Boleh Hanya Drill Atau Hanya Di Rimmer Rimmer Itu Akan Ngikut Maka Harus Dipocketing Pocketing Tadi Bisa Jadi Cutter Atas Sampai Bawah Tidak Sagam Atau Tadi Meletakkan Di Mejanya Tidak Bersih Diletakkan Atau Kalau Mejanya Kebetulan Mesin Yang Memang Mejanya Bisa Diputar Itu Mejanya Tidak Nol Jadi Waktu Didial Tidak Nol Kalau Tadi Miring Karena Spindle Misalkan Spindle Mesin Miring Tidak Tegak Lurus Maka Mesin Mealing Harus Selalu Dikalibrasi Terhadap Itu Terutama Untuk Membuat Tool Making Untuk Membuat Mold Dice Dan Sebagainya Karena Semuanya Kaitannya Sama Matching Karena Mold Ini Berapa Komponen Dimatching Jadi Satu Harus Bekerja Dengan Baik Banyak Toleransi Yang Bersinggungan Masalah Utamanya Dengan Itu Kalau Anda Tanya Di DMD Dari Dulu Untuk Bisa Bertransformasi Menjadi Tidak Ada Masalah Itu Masalahnya Juga Dulu Gitu Tahun 90-an 8 99-2000 Itu Masalahnya Itu Orang Di Desain Nunjuk Orang Yang Di Bawah Yang Bawah Nunjuk Orang Di Atas Yang Kadang-kadang Yang Dibawah Saling Tunjuk Antara QC Dan Machining Antara Machining Dan Orang Assembling Yang Jadi Korban Orang Assembling Suruh Ngakali Yang Orang Desain Ngasih Ukurannya Gak Tepat Orang Machining Cara Prosesnya Gak Tepat Semuanya Ditumpahkan Di Satu Akhir Orang Yang Assembling Yang Assembling Biasanya Makanya Fitting Assembling Orang Orang Senior Orang Sabar Dan Punya Kehalian Kalau Dikita Kayak Pak Anton Orang Sabar Fitting Pelan-pelan Sudah Diakali Tapi Gak Semua Orang Bisa Gitu Dan Salah Atau Di Awalnya Orang Desain Harus Bener Dulu Orang Machining Dikasih Pengertian Bener Dulu Cara Setting Dan Sebagainya Nanti Kalau Setting Bener Tools Bener Pemahaman Karakteristik Tools Dan Material Bener Oh Material Ini Kalau Di Kerjangan Gini Gak Ada Efek Misalkan Nanti Ada Deformasi Ada Mungkin Masih Elastisitas Dan Sebagainya Taham Maka Sesuai Maka Masuk Di Assembling Fitting Mudah Nah Itulah Rohnya Orang Tool Making Sebenarnya Bisa Antara Menghubungkan Jadi Dari Awal Gambar Tadi Anda Dari Masuk Tingkat Satu Kasih Gambar Sampai Terakhir Nanti Adalah Membuat Dan Sampai Analisis Paham Kasus Nya Dimana Ini Gitu Itu Itu Saja Jadi Menariknya Kemarin Itu Sudah Harus Lewat Modeling Pakai UG Pakai Apa Wah Ini Tapi Di Sini Tantangannya Memberikan Ukuran Toleransi Pada Saat Gambar Kerja Ini Sudah Walaupun Gambar Kerja Ini Besok Kalau Semua Mesin Sudah Terintegrasi Dan Mesin Jalan Jalan Sendiri Tanpa Orang Operator Mungkin Bisa Tapi Tetap Namanya Mod Ada Yang Mengasem Nanti Orang Fitting Mencoba Trial Dan Sebagainya Di sana Itu Nah Itu Adalah Kemampuan Analisisnya Yang Dituntut Terhadap Permasalahan Yang Muncul Nah Anda Harus Kuat Di sana Gitu Ya Itu Saja Saya Dari Saya Ya Semua Mirip Mirip Nantinya Ganti Intinya Gini Gambar Ini Harus Dilengkapi Selengkap Lengkapnya Malah Terlalu Lengkap Tidak Apa Gitu Dibandingkan Kurang Misalkan Kok Semuanya Dituntut Dan Lengkap Gak Apa Gitu Nanti Dalam Perjalanannya Anda Akan Tahu Paham Ini Gak Perlu Karena Oh Ini Udah Otomatis Misalkan Tapi Selama Anda Gak Ngerti Dan Proses Itu Bagaimana Di Lapangan Selengkap Lengkapnya Kalau Anda Harus Ngasih Toleransinya Posisi Kasih Posisi Tapi Biasanya Kalau Sudah Posisi Terurusan Dan Keparalelan Itu Secara Otomatis Menjadi Turun Gradenya Karena Apa Yang Paling Tinggi Itu Adalah Toleransi Posisi Kalau Posisinya Di Posisi Empat Lubang Itu Harus Mempunyai Toleransi 0,02 Terhadap Preferensi Datum A Itu Artinya Posisi Itu Tegak Lurus Paralel Jadi Enggak Usah Dikasih Tegak Lurus Dan Paralel Pun Kalau Dikasih Posisi Itu Pasti Otomatis Tapi Kalau Anda Misalkan Over Gitu Karena Enggak Paham Masih Kasih Paralel Masih Kasih Tegak Lurus Enggak Apa-apa Nanti Paling Hanya Masalah Enggak Salah Tapi Jadi Agak Penuh Gambarnya Jadi Agak Terlalu Banyak Tapi Padahal Kalau Sudah Dikasih Posisi Itu Menggantikan Tegak Lurus Dan Paralel Pemahaman Seperti Itu Logika Hitung-hitungannya Kalau Nanti Dihitung Dan Sebagainya Seperti Itu Teman-teman Semuanya Baik Pak Agung Terima kasih Atas Masukan Dan Saran Ada Pertanyaan Teman-teman Maaf Mas Ijin Bertanya Ke Pak Agung Tadi Oh Silahkan Ini Perihal GDT Apakah GDT Itu Wajib Kita Isi Di Posisi Drustingan Benda Yang Kita Masinin Apakah Hanya Ditaruh Di Kop Atas Etiketnya Aja Gitu Pak Untuk Kalau Saya Anda Harus Belajar Menempatkan Dimana Dia Harus Diberikan Jangan Dikasih Di Kop Itu Gini Masalahnya Kalau Dikasih Di Kop Itu Tadi Ada Tengah Lurus Mana Yang Posisi Kan Tidak Ketahuan Tadi Kalau Sudah Dikasih Posisi Itu Itu Sudah Grade-nya Tertinggi Artinya Tidak Perlu Dikasih Tengah Lurus Dan Kalau Sudah Posisi Otomatis Itu Nanti Anda Pahami Di CMM Ada Seperti Itu Atau Kalau Nanti Anda Baca Bukunya Itu Contohnya Yang Dipakai Juga Mirip Mul Bis Gitu Gitu Ya Anda Harus Pasangkan Dimana Dia Harus Tempatkan Misalkan Ada Lubang Ada Ukurannya Terus Yang Jadi Satu Ditulis Misalkan A Itu Pada Apa Sumbu Berarti Tiga Lubang Yang Lainnya Terhadap Sumbu Datum Sumbunya Dia Harus Paralel Dan Sumbunya Masing-masing Harus Berjarak Paralel Tegak Lurus Juga Kalau Tegak Lurus Kan Pasti Tidak Paralel Seperti Itu Otomatis Posisi Menggantikan Kalau Nanti Dikasih Di Kop Ada Yang Tidak Perlu Menjadi Seolah Harus Itu Tadi Membuat Grogi Operator Atau Orang Yang Nanti Ngukur Ini Bener Nih Semua Dituntut Jadi Karena Bener Tuntutan Atau Karena Ketidak Pahaman Yang Mendesain Kan Gitu Jadinya Nanti Pertanyaannya Kan Gitu Oh Karena Bener Kalau Bener Ya Tidak Masalah Jadi Semua Nanti Harus Diukur Tegak Lurus Paralel Tegak Lurus Paralel Tapi Tadi Posisinya Belum Itu Dimana Posisi Sebaiknya 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 Berlatih Memberikan Pada Yang Memang Seharusnya Itu Memberikan Logika Bahwa Anda Memang Disitu Perlu Dan Memahami Kalau Hanya Ditempel Kayak Tadi Di Kop Sekian Itu Belum Tentu Memahami Mana Yang Paralel Mana Yang Tegak Lurus Datum Apakah Semua Jadikan Datum Datum Itu Mengikuti Prosesnya Saya Mengatakan Datum Di Sini Berarti Nanti Saya Ngetouch Touch Centovric Dial Di Situ Saya Mengatakan Datum Di Base Bawah Itu Saya Meletakkan Datum Itu Nanti Di Meja Mesin Nah Itu Itu Kan Logika Mengerjakan Masalahnya Jadi Anda Harus Memberikan Pada Tempat Yang Memang Harus Diberikan Itu Jadi Kalau Dipasang Di Ini Malah Tidak Lurus Itu Cara Yang Menurut Saya Belum Benar Itu Terkebiasaan Waktu Gambar Teknik Hilangkan Itu Salah Jadi Mending Anda Pahami Lagi Berilah Pada Yang Memang Seharusnya Diberikan Ya Gitu Jadi Berilah Pada Yang Seharusnya Diberikan Artinya Ya Tadi Memahami Logika Mengerjakan Dan Mengukur Dan Nanti Dipasangkannya Bagaimana Gitu Atau Assemblingnya Gitu Gitu Ya Pak Pak Kalau Itu Termasuk Tanda Pengerjaan Juga Atau Tidak Apa Hanya GDT Tanda Pengerjaan Tanda Pengerjaan Itu Gini Kalau Anda Menuntut Misalkan Paralel 200 200 Itu Kalau Anda Mengerjakannya Itu Selebar Ini Misalkan Plate Ini Dengan Misalkan Plate 300 Ternyata Pada Saat Surface Itu Anda Menggunakan Permukaan Itu Menggunakan Hanya Milling Tanpa Finishing Grinding Milling Pake Endmill 20 Berapa Kali Mondar Mandir Milling Nanti Ada Tekstur Atau Bekas Pemotongannya Apakah Itu Yakin Nanti Kalau Anda Ukur Itu Nanti Dibandingkan Kalau Dibalik Itu Bisa Paralel Menggelombang Enggak Gitu Misalkan Gitu Artinya Oh Ini Kalau Sebagai Datum Dan Sebaiknya Saya Kasih Grinding Misalkan Gitu Apalagi Kalau Grinding Ini Akan Membantu Membantulah Membantu Dalam Artian Apa Tadi Menempatkan Di Meja Menjadi Pena Oh Membantu Kalau Misalkan Sisinya Harus Halus Kenapa Nanti Saya Dial Saya Dial Dial Pake 5 Peribu 1 Peratus Enggak Apa Enggak Terganggu Gerakannya Dial Yang Bergerak Bergetar Tapi Mulus Berarti Harus Digerinding Kenapa Digerinding Ini Sebagai Bidang Referensi Nanti Saya Dial Misalkan Itu Penting Jadi Simbol Penghargaan Itu Dimana Ditempatkannya Itu Harus Diberikan Jangan Dikasihnya Umum Kalau Umum Tapi Ada Dalam Kurung Enggak Apa Umum N7 Tapi Dalam Kurung N6 Dalam Kurung Dimana Dalam Kurung N6 Biasa N6 Grinding Dalam Kurung N6 Grinding Berarti Kan Dimana Dia Harus Ditempatkan Gitu Jadi Semua Sebaiknya Kalau Umum Kayak Ini Kan Itu Anada Di 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 Kop Itu N7 Malah Yang Dalam Kurung Itu N7 Berarti Lainnya An Berapa Itu Kayak Gini Masih Menurut Saya Salah Rappness Itu Harus Bener Yang Umum Yang Di Luar Dalam Kurung Umum Tapi Ada Ekor Itu Biasanya Ada Proses Tapi Yang Dalam Kurung Malah Gak Ada Ekor Padahal Dalam Kurung Itu Biasanya Khusus Tempat Yang Dikecualikan Dengan Umum Tadi Nah Ini Basic Sekalilah Jadi Sepertinya Memang Harus Banyak Dipelajari Lagi Supaya Anda Bener Bener Memahami Dengan Baik Apalagi Anda Sudah Tingkat Tiga Mau Kerja Kalau Nanti Ada Yang Ini Kan Ada Yang Di DMD Nih Waduh Orang DMD Nanti Magangnya Ada Yang Di DMD Ada Ya Sudah Dibagi Belum 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 Dibagi Bagi Anak Kemarin Ada Yang Di DMD Wah Sudah Itu Sudah Di DMD Kamu Bisa Di Kayak Gini Dosenya Sapa Biasa Kalau Di DMD Dulu Saya Ngirim Orang Sana Suruh Balik Kenapa Gak Bikin Planning Kamu Magang Magangnya Ngapain Gak Bisa Jawab Karena Gak Sampai Sana Belum Bikin Activity Plan Malah Itu Jadi Yang Kayak Gitu Harus Mulai Dilatih Laya Gitu Gitu Ya Ada Bekalan Magang Gak Ini Mereka Ada Pemantaman Magang Gak 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 Harusnya Dari Prodi Ada Si Pak Ada Sekarang Kalau Magang Itu Dikembalikan Lagi Pak Ke Prodi Tapi Harusnya Ada Ya Kalau Saya Dulu Memang Ada Itu Dan Sebenarnya Membahas Justru Kalau Sudah Ditempatkan Itu Adalah Perusahaan Dan Karakter Perusahaan Kalau Kamu Di Sana Harus Gini Karakter Orang Di Sana Harus Seperti Ini Kamu Harus Melakukan Apa Dan Sebagainya Itu Tidak Sepertinya Harus Dari Sekarang Nanti Biar Siap Teman Teman Saya Yang Teka Begini 6 hari Nanti Saya Kasih Bekalan Hari Ini Membagian Ke Posisi Posisinya Dan Sudah Tahu Pekerjaan Di Sana Apa Dan Kita Siapkan Tool Tools Senjatanya Supaya Maju Perangnya Mantap Nah Ini Terkait Yang Nanti Di DMD Ini Kan Sering Akan Melihat Gambar Mod Tapi Memang Sekarang Itu Sudah Minim Di Lapangan Itu Mesin Itu Sudah 6 Mesin Atau 3 Mesin Satu Orang Itu Mungkin Gambar Sudah Tidak Dilihat Karena Sudah Mengadopsi Teknologi Yang Sekarang Itu Anggap Saja Apa Yang Diprogram Dimashining Di Camp Sama Orang Di Bagian Itu Sudah Langsung Kesananya Bagus Orang Di Lapangan Hanya Setting Setting Benar Pasti Anggapannya Benar Karena Tools Sudah Insert Semua Tapi Gambar Itu Diperlukan Untuk Menganalisa Kalau Nanti Ada Problem Ya Kalau Sudah Di Assembling Di Trial Dan Ada Masalah Terhadap Produk Masalah Terhadap Mall Itu Gambar Itu Menjadi Penting Karena Kalau Kalau Zaman Secanggih Apapun Kalau Masalah Itu Muncul Misalkan Setelah Di Assembling Produknya Itu Ada Sedikit Cacat Terus Mold Sedikit Bermasalah Mungkin Mungkin Macet Atau Apa Enggak Mungkin Saat Ini Belum Disiapkan Robotnya Atau Ya Istilahnya Yang Menggantikan Orang Untuk Bisa Menganalisa Yang Bisa Menganalisa Pada Akhirnya Adalah Orang Dan Adalah Itu Sebenarnya Nanti Anda Yang Itu Diharapkan Sudah Kemampuannya Beralih Mesining Sudah Enggak Perlu Paling Nanti Design Camp Dan Sebagainya Tapi Pengukuran CMM Analisis Terhadap Permasalahan Di Lapangan Nah Itu Akan Muncul Nanti Dibuka Dibongkar Lagi Gambarnya Wah Ini Dulu Gambarnya Ini Misalkan Seperti Itu Maka Masalahnya Ini Kan Gitu Teman Teman Semuanya Silahkan Kalau Ada Yang Mau Tanya Lagi Baik Terima Kasih Pak Oke Dari Saya Situ Dulu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Dan Sebagainya Bisa Itu Mau Ada Yang Disusikan Bisa Juga Atau Diskusi Yang Lain Juga Nanti Silahkan Mungkin Dari Teman Teman Yang Lain Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Sudah Cukup Kalau Dari Saya Cukup Mas Baik Oke Kalau Sudah Cukup Ini Waktunya Sudah Masuk Jam 12 Kita Istirahat Dulu Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Pak Agung Oke Saya Akhiri Untuk Pertemuan Sesi Pagi Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Kembali Untuk Pak Agung Mas Stanley Dan Teman-teman Wabila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Terima Terima kasih.